Kegelapan yang menyelimuti seluruh dunia pada suatu malam akhirnya memudar seperti tirai yang dibuka. Matahari terbit tinggi di langit, menerobos kabut. Pagi itu cerah lagi. Setiap kali hal ini terjadi, puncak matahari timur di sekte karakteristik Dharma akan terlihat seperti mengenakan Corona. Sinar matahari akan menyebar ke bawah gunung seperti pelangi. Itu adalah tempat di mana matahari terbit, titik tertinggi yang itu adalah bodhimanda milik Zhang Fan, penggarap jiwa baru dari sekte karakteristik Dharma, Dong Hua yang sempurna. Melihat ke bawah dari puncak gunung, ada sungai yang mengalir deras ratusan kaki jauhnya, mengelilingi gunung. Sungai itu sangat mempesona karena sinar matahari yang terkondensasi di sana berubah menjadi pita-pita. Bodhimanda ini awalnya dibuat oleh sekte karakteristik Dharma untuk penggarap jiwa baru lahir. Masing-masing membutuhkan banyak usaha untuk disempurnakan dan dapat disebut harta karun langka. Selain urat tanah dan atributnya sendiri, semuanya tampak serupa. Puncak-puncak lainnya tidak memiliki sungai yang deras seperti itu. Bahkan puncak matahari timur pun tidak memilikinya. Dua tahun yang lalu, setelah Dong Hua yang sempurna, Zhang Fan, keluar dari pengasingannya di Aula Warisan, dia mengubah harta Dharma Sungai Gelap yang sempurna, yang telah dia bunuh, ke dalam sungai ini. Dengan sinar matahari yang terkondensasi oleh puncak matahari timur selama miliaran tahun, sungai bawah tanah itu ditutupi dengan batu-batu sinar matahari. Kombinasi keduanya sebenarnya membentuk keajaiban sungai itu. Setiap kali mereka datang dan pergi, para pengikut sekte karakteristik Dharma biasanya akan memandang puncak matahari timur dengan rasa iri. Namun, ini adalah pengobatan yang hanya tersedia bagi penggarap jiwa baru lahir di sekte tersebut. Hampir semua orang tidak memiliki harapan dalam hidup mereka dan hanya bisa melihat. Padahal, sekadar melihat tidaklah semudah itu. Bodi manda jiwa baru lahir yang lain jarang muncul dari formasi susunan bahkan setahun sekali. Hanya puncak matahari timur yang menjadi pengecualian. Alasannya sederhana. Sesekali, seseorang dari Aula Pengurus akan pergi ke gunung untuk mengirimkan semua jenis ramuan roh yang baru dikumpulkan. Dikatakan bahwa Zhang Fan telah memesannya setelah dia keluar dari pengasingan di Aula Warisan. Setiap kali ada hal sepele seperti mengirim hadiah, para tetua formasi inti akan mengurusnya secara pribadi. Merupakan hal yang memalukan bagi seorang Grandmaster formasi inti untuk menjadi seorang pesuruh, tetapi hal itu sangat populer di Aula Pelayan. Yang tidak dapat dipahami oleh para pengikut sekte karakteristik Dharma adalah pil apa yang ingin disempurnakan oleh Dong Hua yang sempurna. Dengan kekuatan sekte karakteristik Dharma, ia sebenarnya membutuhkan beberapa tahun untuk mengumpulkannya. Tentu saja, hal ini tidak diketahui oleh murid-murid sekte karakteristik Dharma biasa. Belum lagi mereka, di seluruh sekte karakteristik Dharma, mungkin hanya beberapa orang yang dekat dengan Zhang Fan yang mengetahuinya. Orang-orang dari sekte karakteristik Dharma hanya tahu bahwa para murid Aula Diakon dan murid-murid Zhang Fan, sang penyempurna Dong Hua, yang sering keluar masuk. Itulah sebabnya mereka cukup beruntung untuk melihat pengadilan Dao Jiwa baru lahir. Yu Yu dan Long Air adalah orang-orang yang memainkan peran utama. Dalam dua tahun terakhir, penampilan Long Air telah berkembang menjadi seperti anak berusia tujuh atau delapan tahun. Dia sudah cukup dewasa untuk menimbulkan masalah. Yu Yu bahkan lebih buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah sepenuhnya mewarisi sikap ibunya yang menghargai keperawanan. Yu Yu tidak sekejam si Ruo, tetapi bila menyangkut para pengikut sekte karakteristik Dharma yang menderita karenanya, dia lebih suka bersikap serius. Kedua gadis iblis itu, yang satu besar dan yang satu kecil, berkeliaran di sekitar sekte karakteristik Dharma sepanjang hari, bermain dan bersendagurau. Yu Yu, khususnya, akan mempraktikan teknik karakteristik Dharma Binya setiap kali dia tidak menyukainya. Dengan serangkaian suara, tiup, tiup, tiup sekelilingnya terbakar, dan satu percikan api saja dapat menyalakan api padang rumput. Itu sungguh bukan lelucon. Ada satu waktu ketika keadaan menjadi tidak terkendali. Kekuatan magis kilin warna-warni menutupi seluruh kafetaria. Tubuh biru bifang dan sayapnya yang menyala terbang di atas kafetaria. Tiba-tiba, seluruh kafetaria, bersama dengan hutan bambu di dekatnya, terbakar. Asap hitam mengepul di udara. Jika bukan karena fakta bahwa para murid yang memiliki fondasi yang kuat memiliki beberapa trik di balik lengan baju mereka, seseorang pasti sudah mati. Meski begitu, mereka semua tampak seperti dasar panci hitam. Amarah mereka membara. Dalam waktu kurang dari dua jam, seorang Grandmaster Formasi Inti datang ke puncak dong yang dalam keadaan menyedihkan. Wajahnya tidak asing lagi, Lin Sen. Saat itu, Zhang Fan tertawa saat melihatnya. Dia juga tahu mengapa Lin Sen datang. Selama bertahun-tahun, memanfaatkan segel gunung yang berusia seratus tahun, Lin Sen benar-benar berlari ke kafetaria yang telah meninggalkannya dengan kenangan menyakitkan yang tak berujung. Dia bertanggung jawab atas hal-hal sepele dan tidak lagi berpartisipasi dalam perselisihan di dunia kultifasi. Dengan sifatnya yang lembut hati dan cara dia berperilaku seperti orang baik, ini belum tentu merupakan pilihan yang buruk. Seorang abadi yang riang tidak harus selalu berdiri di atas semua makhluk hidup. Hanya dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dalam kondisi seperti ini, dia masih akan mengalami malapetaka yang tidak pantas. Saat itu, pria yang tidak bermoral itu telah mengacak-acak pakaiannya. Jika dia tidak membersihkannya, kemungkinan besar dia juga akan terlihat seperti dasar panci hitam. Coba pikirkan, apakah api ilahi Bifang milik Yu Yu sebuah lelucon? Terlebih lagi, di bawah bimbingan Zhang Fan beberapa tahun terakhir ini, dia telah beralih ke kultifasi Kitab Suci Matahari Agung. Dibandingkan dengan saat itu, tingkat kultifasinya dapat dikatakan telah meningkat dari hari ke hari. Dengan susah payah, ia berhasil mengelabui Lin Sen yang marah. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat itu, Zhuo Hao membawanya untuk memahami jalan keabadian yang terjal. Kafetaria dan hutan bambu milik sekte karakteristik Dharma yang hampir dapat disebut sebagai pemandangan sebenarnya terbakar abis. Ketika dia memanggil kedua pembuat onar, Yu Yu dan Long, R, untuk bertanya, dia hanya mendengar putrinya berkata dengan menyedihkan, aku juga bermain seperti ini di jalan ajaib. Tidak apa-apa untuk mengabaikannya sambil tertawa. Lucu sekali, dia adalah putri Zhang Fan. Jadi bagaimana jika dia memesan meja di kafetaria? Selama dia tidak membakar balai warisan, segalanya baik-baik saja. Atas persetujuannya, dapat dibayangkan betapa pusingnya kedua gadis setan kecil itu terhadapnya. Dua tahun berlalu dalam sekejap mata, bagaikan air di antara jari-jari. Sudah tiga tahun sejak Zhang Fan kembali ke Provinsi Qin sebagai Naschen Sol Perfected One. Pertarungan pertama yang ia lakukan adalah membunuh Perfected One Dark River, yang mengukuhkan prestisinya di dunia. Tiga tahun di mata para kultifator abadi tidak jauh berbeda dengan tiga hari di mata manusia biasa. Namun, tiga tahun ini berbeda. Zhu Jiusiao telah mengatakan tiga tahun lalu bahwa pada saat ini tiga tahun kemudian, para Naschen Sol Perfected Ones dari Provinsi Qin akan berkumpul untuk membahas hal-hal penting. Pada saat itu, banyak informasi yang hanya beredar di antara para Naschen Sol Perfected Ones dan hal-hal yang tersembunyi di balik layar di Provinsi Qin akan muncul satu per satu. Itu juga akan menjadi bagian dari perayaan Naschen Solnya. Sebagai salah satu protagonis, bagaimana mungkin dia tidak hadir? Sudah hampir waktunya. Di sebuah ruangan gelap di puncak matahari timur, suara Zhang Fan terdengar santai. Wah! Seolah menanggapi suaranya, kuali langit dan bumi sembilan revolusi bergemuruh. Itu adalah selesainya pil dan pembukaan kuali, memenuhi ruangan dengan aroma obat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh aliran cahaya terbang keluar dari sembilan revolusi langit dan bumi. Seolah-olah mereka hidup, mereka melesat ke segala arah. Cahaya merah yang menyilaukan itu seperti sudut matahari. Aroma obat yang kuat jelas merupakan ramuan yang luar biasa. Pil penelan matahari. Apa yang disempurnakan Zhang Fan dengan kuali langit dan bumi sembilan revolusi tentu saja adalah pil penelan matahari. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan kekuatan sekte karakteristik Dharma untuk mengumpulkan saripati roh, dan juga benibodi yang telah ditanamnya di taman bodi selama beberapa dekade terakhir, hampir semuanya digunakan untuk memurnikan pil ini. Secara keseluruhan, itu hanya sepuluh pil. Zhang Fan merentangkan tangannya dan menatap sepuluh pil merah dan bulat yang telah dikumpulkannya dengan lambayan lengan bajunya. Dia tersenyum pahit. Dia telah melewatkan proses pengumpulan pil selama seratus tahun dan langsung menggunakan seni eliksir sembilan revolusi dan kuali langit dan bumi sembilan revolusi untuk memurnikan pil. Kesulitannya tentu saja tidak sederhana. Dia sudah sangat beruntung memiliki sepuluh pil ini. Dibandingkan dengan zaman dahulu, setiap kali sekolah matahari agung memurnikan pil ini, mereka akan membutuhkan waktu seratus tahun. Ini menunjukkan seberapa cepat dia. Lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Zhang Fan membalik telapak tangannya yang kosong dan menamparkannya ke hamparan awan. Dalam sekejap, sepuluh botol giyok yang telah disiapkan dan memiliki jimat serta larangan yang dikenakan padanya mengumpulkan pil penelan matahari satu persatu. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Dia menyingkirkan sepuluh botol giyok dan melambaikan lengan bajunya. Pintu ke ruang tenang itu terbuka, dan sinar matahari abadi di puncak matahari timur menyinari tubuhnya dengan hangat. Di luar pintu, beberapa gadis dan seorang pria muda dengan aura serius saling berbisik. Yu Yu, Long Er, Siao Long, dan salah satu dari mereka adalah murid agung Sujiu Siao, Hashimis. Ayah! Guru, Anda sudah keluar dari pengasingan. Yu Yu dan yang lainnya menyambutnya. Hashimis juga bergegas maju untuk menyambutnya. Hashimis memberi salam kepada Master Leluhur Sang. Hashimis, apakah kakak senior Su mengirimmu untuk mendesaku datang? Zhang Fan menggoda sambil tersenyum. Hashimis tidak akan berani. Grandmaster hanya memintaku untuk melihat apakah Ancestral Master Zhang telah keluar dari pengasingannya. Jika dia telah keluar, silakan temui dia di luar gerbang gunung. Di luar gerbang gunung. Zhang Fan mengangkat alisnya saat mendengar itu. Dia langsung mengerti. Dia hanya mengatakan bahwa itu berada di luar gerbang gunung dan tidak menyebutkan tempat spesifiknya. Tentu saja, itu berarti dia akan mengerti sekilas. Kupikir benda itu ada di dalam gerbang gunung. Aku tidak menyangka benda itu akan dipindahkan keluar. Sepertinya ada pergerakan besar. Menarik. Zhang Fan berpikir sejenak dan menemukan sebagian besar hal. Bagaimana mungkin sekelompok orang sempurna di negara bagian Qin melakukan hal-hal yang tidak berarti. Pasti ada sesuatu yang belum diketahuinya. Kabut-kabut, apakah leluhur Master Feng dan yang lainnya sudah kembali ke gerbang gunung? Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya. Guru leluhur Feng ini merupakan guru sempurna tahap jiwa baru lahir yang menolongnya saat ia memahami berhala Dharma di aula warisan selama 10 hari. Zhang Fan sudah menanyakan hal ini kepada Zhu Jiu Xiao. Bukan tanpa alasan leluhur Master Feng ini pernah menolongnya di masa lalu. Orang ini adalah seorang master kesempurnaan tahap jiwa baru lahir yang sudah lama. Dia juga merupakan setengah master dari kakek buyutnya Zhang Lai ketika dia masuk sekte, sama seperti Zhu Jiu Xiao bagi Yu Yu, Xiao Long, dan yang lainnya. Faktanya, dia dapat dianggap sebagai keturunan langsung Zhang Fan dan dipanggil guru leluhur olehnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah tenggelam dalam pemurnian pil dan tidak tahu apapun tentang dunia luar. Namun, selama dia memikirkannya, bagaimana mungkin sekte karakteristik Dharma tidak memanggil sekelompok Master Tahap Jiwa baru lahir sempurna untuk menjaga benteng. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar telah kembali. Benar saja, mendengar ini, Hasi Hase berkata tanpa berpikir, semua leluhur sedang menunggu Master Leluhur Zhang di sana. Adapun mendesak mereka untuk maju, dia tentu saja tidak berani mengatakan apapun sebagai seorang junior. Hahaha, baiklah. Yu Yu, Xiao Long, panggil Hasi Mist untuk melihat-lihat. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia berkata demikian, angin menderu dan ombak sungai matahari tiba-tiba terbelah. Pelangi emas tiba-tiba melintasi jarak yang tak berujung dan menghilang dari sekte karakteristik Dharma. Jadi begitu. Gunung terapung. Pelangi emas itu membelah langit tanpa henti. Begitu pelangi itu meninggalkan sekte karakteristik Dharma dan kehilangan penyembunyian formasi susunan, sebuah gunung terapung segera muncul di hadapan mereka. Di atasnya, beberapa aura kuat membumbung tinggi ke langit. Mereka sama sekali tidak menyembunyikannya, seolah-olah mereka memanggil para Master Tahap Jiwa Baru Lahir yang sempurna untuk segera kembali. 742. Pulau Terapung. Setelah melihat pulau itu, Zhang Fan tahu mengapa Zhu Jiuxiao tidak memberitahunya lokasinya secara rincin. Itu sama sekali tidak perlu. Pulau Terapung itu berjarak sekitar 5 km dari sekte karakteristik Dharma. Pulau itu sangat besar dan menempati radius beberapa kilometer. Garis besarnya jelas dan orang bisa melihat semuanya sekilas. Hal pertama yang akan dilihat seseorang saat meninggalkan sekte adalah pulau itu. Selain itu, pulau itu dipandu oleh aura jiwa baru lahir yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma. Sulit untuk mengabaikannya. Bagian tengah pulau itu menjorok tajam. Keempat sisinya panjang dan sempit, membentuk lingkaran. Dari samping, pulau itu tampak seperti gunung berapi di tepi laut. Pantulan gunung di laut terhubung dengan gunung itu sendiri. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seperti gunung berapi. Saat letusan mencapai puncaknya, tubuhnya tertutup magma dan seseorang memanfaatkan kesempatan itu untuk menebangnya. Dilihat dari jauh, di bawah cahaya matahari, pulau itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada gelombang panas samar yang tampaknya mendistorsi udara. Kelihatannya seluruh pulau terapung itu ada di dunia lain. Itu hanya proyeksi acak yang bisa dilihat dengan keberuntungan. Tampak ada beberapa titik hitam kecil yang mengambang di udara, seakan-akan sedang melihat dari kejauhan. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak dapat melihat mereka dengan jelas dari jarak sejauh itu. Namun, dia tidak perlu melihat mereka dengan jelas. Aura mereka saja sudah cukup baginya untuk mengenali beberapa wajah yang dikenalnya. Zou Jiu Xiao dan Namong Wu Wang termasuk di antara mereka. Tak perlu dikatakan lagi, yang lainnya adalah para jiwa baru lahir sempurna dari sekte karakteristik Dharma yang telah bergegas kembali dari berbagai tempat dalam beberapa bulan terakhir. Ledakan. Setelah meninggalkan sekte, dia berhenti sejenak. Setelah melihat lebih dekat, sinar kemasan melesat melintasi langit dan muncul kembali di pulau terapung. Kakak-kakak senior, saya terlambat. Maaf membuat kalian menunggu lama. Setelah menampakkan dirinya, Zhang Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya, menatap beberapa orang di depannya. Total ada empat orang yang berdiri di samping Zou Jiu Xiao. Selain Namong Wu Wang, yang dikenalnya, dia tidak mengenali tiga orang lainnya. Ketiga orang ini pastilah tiga jiwa baru lahir sempurna lainnya yang telah ditampilkan oleh sekte karakteristik Dharma. Benarkan. Semua ini adalah apa yang telah ia simpulkan dari enam ritual Taoist jiwa baru lahir. Kenyataannya, pasti ada lebih banyak kekuatan tersembunyi. Ini adalah kasus untuk sekte manapun, jadi bagaimana mungkin sekte karakteristik Dharma menjadi pengecualian. Seperti dugaannya dan Taoist Ku, ada penguasa dao pembentukan jiwa di sekte karakteristik Dharma. Namun, ketika dia bertanya kepada Zou Jiu Xiao tentang hal itu, jiwa baru lahir sempurna yang paling sering berinteraksi dengannya sejak dia kembali ke sekte itu tertawa misterius dan mengubah topik pembicaraan. Dari sini, dapat diketahui bahwa rencananya jelas tidak sesederhana itu. Adapun mengapa Zou Jiu Xiao tidak mengatakan apa-apa, tidak seorang pun yang tahu. Dengan pemikiran itu, Zhang Fan segera mengalihkan pandangannya ke mereka bertiga. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka, jadi itu tidak dianggap tidak sopan. Tiga jiwa baru lahir yang telah sempurna, dua laki-laki dan satu perempuan. Dari kedua petani laki-laki itu, salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah seperti bunga aster yang dipenuhi kerutan. Kalau bukan karena tubuhnya yang tinggi, matanya yang berbinar, dan jubah putih pucatnya yang disulam dengan awan yang menyala-nyala, dia hanya akan menjadi seperti petani tua biasa dan tidak mencolok. Yang satunya lagi tampak seperti pria setengah baya yang kuat. Dia tinggi dan tegap, alisnya seperti pedang, dan matanya seperti pedang. Ketika dia menatap mereka, itu langsung menusuk hati seseorang. Pakaian orang ini agak sederhana dan agak mirip dengan Zhu Jiuxiao. Mereka berdua mengenakan pakaian hijau kasar, tetapi perbedaannya adalah ia membawa tas ramping dan bundar di punggungnya. Tidak diketahui apa isi di dalamnya. Orang ketiga adalah seorang wanita dengan rambut perak di kepalanya dan wajahnya seperti bulan purnama. Dibandingkan dengan kedua pria itu, pakaiannya adalah kebalikannya. Dia mengenakan pakaian bulu zamrut yang rumit dan sangat indah, seolah-olah terbuat dari bulu zamrut burung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sedikit goyangan, area kabut yang luas akan muncul. Kepala wanita berbulu zamrut itu dipenuhi dengan berbagai macam hiasan kepala. Semuanya berwarna hijau zamrut terang, seolah-olah semuanya diukir dari batu giyok tingkat tertinggi. Melihat tutup kepala ini, hati Zhang Fan bergetar. Ini sama sekali bukan aksesori, ini jelas merupakan harta karun ajaib yang siap digunakan. Dari sudut pandangnya sebagai seorang guru besar pandai besi, tutup kepala ini tampaknya disusun demi keindahan, tetapi kemungkinan besar itu adalah semacam susunan yang mengoordinasikan semua harta sihir. Dengan kata lain, tutup kepala ini adalah seperangkat harta sihir ofensif. Kalau dipikir-pikir, selama dia sedikit menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan susunan itu, siapa tahu berapa banyak pusaka sihir kuat yang akan melesat keluar bagai kilat dan meminum darah. Hanya dari gaya harta karun ajaibnya saja, tidak sulit bagi Zhang Fan untuk menyimpulkan kepribadian orang ini. Orang ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Pada saat ini, wanita berbulu zamrut itu tengah menatapnya dengan rasa ingin tahu sambil memiringkan kepalanya. Sama seperti tatapannya pada mereka bertiga, mata mereka juga tertuju padanya. Mengenai apa yang mereka nilai, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ketahui. Kemudian, dengan perkenalan Zhu Jiuxiao, Zhang Fan menyapa mereka satu persatu. Pria berotot itu bernama Tong Yue, dan gelar taunya adalah Master Tao Nagagila. Dia adalah seorang kultifator alam jiwa baru lahir tingkat menengah. Wanita berbulu zamrut itu bernama Nisang, dan gelar taunya adalah Peri Phoenix Hijau. Adapun orang terakhir, dia adalah lelaki tua yang selalu berdiri tegak dan penuh semangat. Dia adalah Feng Jiuling, yang bergelar Master Spiritual Jiutian. Orang ini juga merupakan setengah guru Zhang Lai di masa lalu, guru spiritual alam jiwa baru lahir yang telah mencerahkan Zhang Fan di Aula Warisan. Murid Zhang Fan memberi salam kepada Master Leluhur Feng. Jarang bagi Zhang Fan merendahkan dirinya dan memberi hormat seperti seorang murid. Setengahnya karena hubungan Zhang Lai dengannya, dan setengahnya lagi karena kebaikan masa lalu. Penghormatan murid ini masuk akal dalam hal warisan. Anak baik. Guru spiritual Jiutian Feng Jiuling menepuk bahu Zhang Fan dan berkata, Saat itu, kamu masih anak kecil di alam pemurnian Qi. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kamu akan menjadi guru spiritual Dong Hua. Setelah hari ini, namamu akan menyebar ke seluruh provinsi Qin dan bahkan ke tanah sembilan prefektur. Dunia tidak dapat diprediksi. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Sayang sekali, Lai Er. Feng Jiuling menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Zhang Fan mengangkat alisnya dan memikirkan beberapa pertanyaan yang ada di benaknya selama ini. Dengan hubungan mereka, Feng Jiuling seharusnya memberitahunya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakannya. Setelah saling menyapa, mereka berdiri di pulau terapung, menghadapi angin menderu. Mereka berenam mengobrol sebentar, dan kemudian mereka melihat ekspresi Zhu Jiuling berubah hampir bersamaan. Hah. Zhang Fan mengikuti arah pandangan mereka dan menatap langit. Meskipun dia belum menemukan apapun, Feng Jiuling dan Zhu Jiusiao sama-sama penggarap alam jiwa baru lahir tingkat akhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di Provinsi Qin dan yang terbaik di sembilan prefektur. Wajar saja jika mereka menemukan sesuatu sebelum dia. Benar saja, dalam sekejap, tangisan hantu dan kesedihan yang tak terkira dapat terdengar samar-samar dari Cakrawala. Suara-suara ini disertai dengan suara siulan tajam dari udara yang terkoyak. Seolah-olah seseorang sedang menghunus pedang dan menebasnya tepat di depan mereka. Reaksi Zhang Fan berada di tengah-tengah kelompok itu. Dia sama dengan Mad Dragon Immortal Tong Yue dan sedikit lebih cepat dari Namung Wuang dan Green Phoenix Fire ini sang. Kemudian, di sudut tenggara, terlihat gumpalan awan hitam pekat dan bayangan-bayangan samar yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sumber suara teriakan hantu. Hehehehe. Aku tidak terlambat, kan? Tawa aneh itu diiringi suara serak seorang wanita tua. Pada saat yang sama, langit menjadi gelap-gulita seperti awan gelap, menyelimuti pulau terapung itu. Dalam sekejap, pulau itu menghilang tanpa jejak, hanya tiga sosok yang mendarat di pulau terapung itu. Hantu tua, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, tapi suaramu masih saja tidak enak didengar dan berisik. Orang yang berbicara adalah Feng Jiuling. Pada saat ini, Feng Jiuling mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia sama sekali tidak terlihat lelah. Sebaliknya, dia tampak gaga berani dan mendominasi. Dia tidak terlihat sedih untuk Zhang Lai beberapa saat yang lalu. Huff, jika menurutmu tidak enak, tutup saja telingamu. Wanita hantu tua itu menggoyangkan bendera di tangannya dan berbicara dengan ekspresi tidak sabar. Tampaknya dia sangat tidak senang ketika Feng Jiuling mengolok-olok suaranya. Tidak mengherankan jika dia tidak senang. Meskipun dia disebut hantu tua oleh Feng Jiuling, dia memiliki wajah yang cantik dan tampak seperti berusia dua puluhan. Jika bukan karena aura hantu di sekelilingnya dan suaranya yang serak, orang-orang mungkin akan percaya bahwa dia adalah seorang gadis muda berusia dua puluhan. Hantu tua itu adalah rekan tau dari kerangka tua itu. Dua orang di sampingnya adalah Sage Seng Lou dan Li Mein Yang. Zhu Jiusiao melangkah maju dan memperkenalkan mereka sebentar kepada Zhang Fan. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Zhang Fan bersinggungan dengan seorang penggarap abadi tingkat tinggi di Provinsi Qin, jadi dia memberikan perkenalan singkat. Zhang Fan menganggup dengan tenang dan tidak bertanya lagi. Kedua orang ini sangat mudah dicocokkan. Berdiri di samping hantu tua itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang muncul bersamanya. Pria itu pastilah Sage Seng Lou yang disebutkan Zhu Jiusiao. Ia mengenakan jubah warna-warni yang berbintik-bintik dan berkilauan. Penampilannya agak biasa saja. Ketika ia melihat Zhang Fan menatapnya, ia bahkan tersenyum ramah. Wanita yang tersisa mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Hanya ada dua potong kain di tubuhnya, satu melilit dadanya dan yang lainnya di selangkangannya. Bagian tubuhnya yang lain terbuka. Ketika dia bergerak sedikit, payudara dan pantatnya akan bergoyang dan bergoyang. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Teknik kultivasi dan kekuatan magis kedua orang ini dapat dilihat dari nama dan pakaian mereka. Mereka adalah tipikal dari jalan ajaib. Ketiga orang ini adalah semua orang dari jalan ajaib yang datang ke sini. Sangat sedikit. Tepat saat Zhang Fan kebingungan, dia mendengar hantu tua itu berkata dengan senyum aneh, Saudara Feng, Saudara Zhu, jangan salahkan jalan ajaib karena tidak memberi muka. Hanya saja sekte karakteristik Dharma terlalu kejam. Skeleton masih menjaga kota tulang putih dengan seorang saudara muda. Jalan ajaib harus meninggalkan seseorang untuk menjaga tempat itu. Hanya kita bertiga. Suara nenek tua ini bisa dibilang tidak enak didengar bahkan di antara orang-orang tua. Apalagi jika dibandingkan dengan parasnya yang cantik, yang masih ia jaga, sehingga membuat orang lain semakin sulit untuk terbiasa dengan suaranya. Hantu tua, cukuplah kau bersedia datang. Kali ini, Feng Jiuling tidak banyak bicara. Apalagi yang bisa dia lakukan setelah mengirim ahli nomor satu sekte itu keluar. Kemudian, tibalah saatnya perkenalan rutin. Feng Jiuling muncul dan memperkenalkan orang-orang dari sekte karakteristik Dharma, terutama Namung Wuang dan Zhang Fan. Seharusnya ini adalah tujuan dari perkenalan, tetapi anehnya adalah bahwa selama proses tersebut, Zhang Fan merasa bahwa tatapan hantu tua itu agak aneh. Jika itu kekaguman, ada sedikit permusuhan. Jika itu kebencian, tidak ada niat membunuh. Jika itu tidak disengaja, selalu ada sesuatu tentangnya. Jika itu perhatian, dia akan berbalik dan berbicara dengan Feng Jiuling dan yang lainnya, seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya adalah ilusi. Aneh sekali. Saat Zhang Fan diam-diam memperhatikan, dia merasa suasananya agak aneh. Kemudian, suara aneh yang tampaknya merupakan gabungan dari teriakan serangga yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh. Sekte pengendali roh. Apakah semua orang ada di sini? 743. Sekte pengendali roh. Semua orang ada di sini. Mendengar suara dengungan yang memenuhi udara, tak perlu lagi menebak untuk mengetahui bahwa jiwa baru lahir sempurna dari sekte pengendali roh telah tiba. Serangga-serangga itu awalnya tidak enak didengar. Sekarang setelah mereka bercampur, serangga yang lebih keras menusuk telinga, serangga yang lebih keras menakutkan, dan serangga yang lebih keras menjijikan. Sebelum mereka tiba, Zhang Fan sudah bisa melihat banyak orang sedikit mengernyit. Saat mereka semakin dekat, awan gelap muncul di sudut barat laut. Awan itu berkumpul dan menyebar sesuka hati. Awan itu terbentuk dari serangga dan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya. Dari jarak sejauh ini, Zhang Fan sudah bisa melihat bahwa di dalam, awan gelap, ada kelabang langit bersayap enam yang besar, nyamuk-nyamuk kecil, dan bercampur dengan ular-ular roh seperti naga. Itu adalah perasaan aneh yang tak terlukiskan. Para jiwa baru lahir yang sempurna dari sekte pengendali roh, dari kiri ke kanan, adalah tuan ular emas Dugu Sang, angin sempurna, perisang yun, nyonya seratus racun, laba-laba salju, dan terakhir, Tian Hou sempurna. Zhu Jiusiao memanggil nama-nama orang itu dengan suara pelan. Pada saat yang sama, dia memberikan pengenalan kasar tentang mereka. Zhang Fan mengangguk sambil melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia menemukan orang yang tepat. Pria ular emas, Dugu Sang, mengenakan jubah kulit emas yang berkilauan. Jubah itu berkilau di bawah sinar matahari, memantulkan cahaya tujuh warna. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa jubah itu terbuat dari sisik-sisik halus yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan sisik ular. Wajah orang itu pucat, lehernya sepanjang ular, dan lengannya sepanjang lutut. Dia sangat kurus dan tampak seperti bisa melepaskan jubah emasnya kapan saja. Selain wajahnya yang pucat, tidak ada hal lain pada dirinya yang berhubungan dengan kata, pria sejati. Gail yang sempurna adalah satu-satunya di antara lima orang yang tidak menunggangi seranggaroh. Burung-burung putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Saat mereka terbang di udara, suara, Gail, Gail, dapat terdengar tanpa henti. Itu adalah suara unik dari kepakan sayap. Ia juga mengandalkan arus udara yang dihasilkan oleh kepakan sayap burung untuk terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tidak kalah dengan kecepatan cahaya dan memiliki postur yang elegan. Peri Sang Yun adalah seorang wanita muda dan cantik. Ia mengenakan gaun-gaun murbei, dan stokingnya selalu berada di atas daun murbei. Begitu saja, ia membawa cahaya hijau zamrut saat ia melesat melintasi langit. Laba-laba salju milik Nyonya Baidu berwarna-warni, berbintik-bintik seperti laba-laba berbisa. Ruang di antara alisnya juga berwarna-warni, dan warna-warna yang berbeda akan muncul sesuai dengan sudutnya. Pakaiannya yang berwarna-warni berkibar tertiup angin, membuat orang-orang merasa bahwa ada banyak serangga berbisa yang tersembunyi di dalamnya, dan mereka dapat menyerbu keluar kapan saja. Orang terakhir, yang juga paling dipedulikan Zhang Fan, adalah Dewa Tianhou. Sudut mulut orang ini sedikit mengerut saat dia melihat ke langit dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan secara alami tampak sombong. Ada benda besar di bawah kakinya, dan benda itu pecah di udara dengan suara teredam. Seolah-olah aliran udara di jalan itu telah hancur berkeping-keping olehnya. Kuncinya bukanlah orangnya, melainkan Tianhou yang ada di bawah kakinya, Tianhou bersayap enam. Di masa lalu, Baiyi mengandalkan seranggaro ini untuk menguasai alam kondensasiki. Hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Bedanya, Tianhou bersayap enam milik Dewa Tianhou bisa dikatakan sangat mengerikan. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Junior Baiyi. Seperti namanya, batas Tianhou bersayap enam adalah tiga pasang enam sayap. Itu adalah puncak alam formasi inti, batas tahap ke enam. Jika tidak memiliki kesempatan untuk berubah, ia akan terjebak di sana selama sisa hidupnya. Namun Tianhou bersayap enam ini berbeda. Ia memiliki empat pasang delapan sayap di punggungnya, yang dapat dikatakan telah melampaui batas Tianhou bersayap enam. Tidak diketahui bagaimana ia dibesarkan, tetapi serangga ini sendiri layak menyandang reputasi sekte roh pengendali karena pandai membesarkan serangga dan binatang roh. Orang ini pasti ada hubungannya dengan Baiyi. Aku hanya tidak tahu apakah dia gurunya atau guru besarnya sekarang. Zhang Fan sengaja menatap orang ini beberapa kali lagi, sambil berpikir dalam hati. Tianhou bersayap enam pada dasarnya bukanlah serangga roh yang umum, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan satu yang layak untuk dipelihara. Selain itu, seorang Master Taoist jiwa baru lahir yang pandai memelihara serangga roh dan bahkan menyebut dirinya Tianhou pasti memiliki teknik rahasia yang unik. Kemungkinan Baiyi adalah muridnya bahkan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan Siruo dan Baiyi, dua lawan yang dulunya setara, jauh di belakangnya. Dia berdiri di level yang berbeda dan berbicara kepada para tetua mereka sebagai orang yang setara. Seratus tahun kultivasi yang pahit dan semua kesulitan yang telah dilaluinya tidak sia-sia. Tanpa disadari, dunia di depannya telah berubah. Tepat saat Zhang Fan sedang dalam keadaan tidak sadar, semua orang selesai bertukar basa-basi. Anehnya, mereka tampaknya tidak berniat untuk memulai. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok dan berdiri di satu sisi. Sesekali, mereka bertukar beberapa patah kata satu sama lain, tetapi hanya itu saja. Melihat ini, Zhang Fan bertanya kepada Zhu Jiusiao dengan rasa ingin tahu, kakak senior Su, bukankah ketiga sekte semuanya ada di sini? Siapa lagi yang mau ikut? Zhu Jiusiao tersenyum dan berkata, ada tiga kultivator tidak terafiliasi yang ingin menghadiri pertemuan ini. Itu mereka. Zhang Fan menyadari sesuatu. Ia selalu memikirkan Master Taoist jiwa baru lahir dari Qin Zhou dan selalu terbatas pada tiga sekte utama. Namun, ia lupa bahwa ada juga kultivator keliling. Di negeri Qin Zhou, ada tiga kultivator keliling terkuat yang telah mencapai alam jiwa baru lahir. Mereka dikenal sebagai tiga kultivator tak berafiliasi. Mereka adalah Taoist pemabuk kematian yang menyukai anggur dan hanya ingin mati dalam keadaan mabuk, yang mulia Xiangkong dari Gunung Jebakan, dan Singlan dari hutan Yongye, Yongye. Ketiganya adalah Naschen Sol Daoist, tetapi mereka tidak dapat membangun pijakan di pusat Qin Zhou. Bagaimanapun, itu adalah dunia tiga sekte Qin Zhou. Jika mereka ikut campur, mereka akan mencari kematian. Karena mereka bisa berkultivasi ke alam jiwa baru lahir, mereka tidak akan bodoh. Ketiganya diam-diam menghindari inti Qin Zhou. Daoist Brunken Deat menjelajahi dunia, mabuk-mabukan selama perjalanannya. Dia sangat bahagia dan memiliki banyak teman. Yang mulia Xiangkong menempati persimpangan antara Pegunungan Seratus Ribu dan Qin Zhou sebagai Medan Dao. Ia secara sadar menjadi gerbang ke selatan Qin Zhou dan garis depan untuk mencegah invasi Pegunungan Seratus Ribu. Ia juga diterima oleh sekte-sekte Qin Zhou. Yongye Singlan, satu-satunya Master Taoist jiwa baru lahir perempuan di antara para kultifator keliling, bahkan lebih kejam. Dia langsung masuk jauh ke dalam Pegunungan Seratus Ribu dan membangun tanah spiritual, hutan Yongye, yang juga merupakan cabangnya sendiri. Saat Zhang Fan mengenang kehidupan tiga kultifator keliling hebat Qin Zhou, beberapa tawa panjang terdengar dari jauh. Yang pertama diselimuti cahaya merah. Dia belum datang, tetapi aroma anggurnya kuat. Itu wajar saja, Daois Drun Kendeat. Mengikutinya dari dekat adalah yang mulia Xiangkong, yang diselimuti api yang berkobar dan memiliki gas hitam beracun. Yang terakhir seperti peri di hutan, perisinglan dari langit berbintang Yongye. Dia berjalan dengan anggun. Ucapan salam rutin tidak disebutkan. Sejak saat itu, mereka berkumpul. Mereka semua adalah Naschen Sol Daois. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka semua adalah yang sempurna. Naschen Sol Daois berkumpul di Pulau Trapung. Saat itu, ada tujuh Naschen Sol Daois. Bahkan adegan terbesar yang pernah dilihat Zhang Fan dalam beberapa tahun terakhir adalah hanya tujuh Naschen Sol Daois yang melawan Blue Dragon. Hanya ada delapan dari mereka. Baik kualitas maupun kuantitasnya, jauh dari sebanding dengan saat ini. Baiklah, para dewa sempurna, karena semua orang sudah berkumpul, jangan bicarakan basa-basi lagi. Kita tinggalkan masalah penting untuk terakhir dan bicarakan topik utama terlebih dahulu. Orang yang berbicara tetaplah Jiutian Feng Jiuling yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma. Namun, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan pandangan semua orang ke tempat Zhang Fan berada. Pada saat yang sama, dia berkata, sekte karakteristik Dharma memiliki guru tau jiwa baru lahir lainnya, Dong Hua Sempurna, Zhang Fan. Dong Hua yang sempurna adalah murid dari sekte karakteristik Dharma. Ketika tiga sekte menyegel gunung seratus tahun yang lalu, dia terdampar di luar. Dia berkultivasi keras selama seratus tahun dan mencapai alam jiwa baru lahir. Hari ini, sesuai dengan adat istiadat kuno, saya secara khusus mengundang semua orang sempurna untuk menghadiri pertemuan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Suara Feng Jiuling semakin keras. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti percakapan biasa. Kemudian, suaranya mengguncang sembilan langit dan membubarkan awan tebal di langit. Dalam sekejap, cahaya yang tak terukur jatuh di pulau terapung dan menyinari Zhang Fan. Dong Hua yang sempurna. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Zhang Fan. Tidak diketahui apakah ada kekaguman, penilaian, atau bahkan permusuhan dalam tatapan mereka. Hmm. Pada saat itu, terdengar suara dengusan dingin. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Fan, yang selalu tenang dan kalem, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Wanita hantu tua. Itu benar-benar dia. Sebelumnya, dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan hantu wanita tua ini. Sekarang, sepertinya memang ada yang tidak beres. Anehnya, hantu wanita tua itu mendengus seolah-olah ada yang ingin dikatakannya. Ketika semua orang menatapnya, dia menoleh dan melihat ke tempat lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wanita tua hantu, apa yang kau pikirkan? Hmm. Kerangka tua itu tidak ada di sini. Zulong, tanganku gatel. Mengapa kita tidak bertarung satu sama lain? Aku sudah tidak bertarung denganmu dan istrimu selama ratusan tahun. Ini sangat sulit. Nada bicara Zhu Jiusiao tidak terdengar tegas, tetapi apa yang dia lakukan selanjutnya membuat hati semua orang bergetar. Ledakan. Tepat saat dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Pada saat yang sama ketika seluruh pulau terapung bergetar di bawah kakinya, gerbang gunung sekte karakteristik Dharma, yang berjarak lebih dari 5 km, melonjak dengan gelombang yang mengamuk. Bintang-bintang bersinar terang, dan kabut naik, berubah menjadi bintang siklus surgawi. Raungan naga dan harimau bisa terdengar samar-samar. Bagan bintang siklus surgawi. Susunan penjaga gunung sekte karakteristik Dharma, susunan bintang siklus surgawi. Ekspresi wanita hantu tua itu menjadi sedikit tidak wajar begitu dia mengeluarkan benda ini. Meskipun dia adalah ahli jiwa baru tahap akhir tingkat atas seperti Zhu Jiusiao, bahkan seorang penguasa dao formasi jiwa tidak akan mampu berbuat apa-apa di sekitar sekte karakteristik Dharma, apalagi seorang kultifator jiwa baru tahap akhir seperti dia. Zhu Jiusiao, yang mengendalikan diagram bintang siklus surgawi, hampir tak terkalahkan dalam jangkauan serangan diagram bintang siklus surgawi. Bagaimana mungkin seseorang tidak takut? Di bawah tatapan agresif Zhu Jiusiao, wanita tua hantu itu berkata dengan malu, aku tidak ingin bertarung dengan orang gila sepertimu. Jika kau ingin bertarung, tunggulah ayahku kembali. Kami berdua akan bertarung denganmu. Ya Tuhan, dua kultifator naschen sol tahap akhir mengeroyok Zhu Jiusiao. Zhang Fan cukup terkesan bahwa wanita tua hantu itu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri. Kita harus tahu bahwa rekan taunya, si kerangka tua, adalah ahli teratas dari jalur iblis terpesona yang memegang spanduk surah. Dua ahli dan spanduk surah melawan Zhu Jiusiao benar-benar sesuatu yang bisa dia katakan. Ha ha ha. Zhu Jiusiao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan menunggumu. Bukannya aku belum pernah bertarung dengan kalian berdua, orang tua bangka. Aku tidak takut padamu. Kau bisa mengajariku saat waktunya tiba. Wanita tua hantu itu mengerutkan bibirnya dan menatap Zhang Fan dengan aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Zhu Jiusiao dan menoleh untuk melihat tonjolan di tengah pulau terapung. Itu seperti gunung berapi, titik tertinggi dari seluruh pulau terapung. Baiklah, Dong Hua yang sempurna, silakan naik ke panggung dan sampaikan Dao. Kami semua siap mendengarkan. Pendeta kematian mabuklah yang maju untuk menenangkan keadaan. Dengan satu tangan memegang labu anggur, dia menunjuk ke titik tertinggi pulau terapung dan berkata sambil cegukan. Hotbahkan Dao. Menghotbahkan Dao di depan sekelompok master jiwa baru lahir yang sempurna. Ini adalah bagian terakhir dari upacara ucapan selamat bagi para master jiwa baru lahir yang sempurna. Seorang master jiwa baru lahir yang sempurna akan menyampaikan pemahamannya tentang Dao. Meskipun sebagian besar hanya formalitas, itu tetap merupakan suatu kehormatan. Zhang Fan tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. 744 Hotbah Berhotbah di depan sekelompok kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Zhang Fan tersenyum riang dan menganggup pada Daois Drunkendiat. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. Apa yang disebut hotbah itu seharusnya menjadi sebuah pengalaman, tetapi dalam situasi ini, itu hanya formalitas. Itu merupakan semacam kehormatan dan kesempatan untuk membuat nama bagi diri sendiri di dunia. Itu saja. Karena dia tidak perlu berhotbah, tentu saja itu bukan apa-apa bagi Zhang Fan. Belum lagi dia punya kartu truf. Langkah void jadi anulus. Dia membeli harta karun ini di reruntuhan linhai saat dia berada di tingkat pendirian yayasan. Harta karun ini merekam adegan hotbah matahari sempurna di zaman kuno. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan masih mengeluarkannya dari waktu ke waktu dan mendengarkannya. Setiap kali, dia akan memperoleh pencerahan. Itu bisa dianggap sebagai harta karun yang langka. Bila seorang kultifator sempurna yang tingkat kultifasinya di atas tahap pembentukan jiwa sedang berceramah, asal ia memotong sebagian dan mengubahnya sedikit, itu akan cukup untuk mengelabui para kultifator sempurna jiwa baru lahir yang tingkat kultifasinya di bawah tingkat itu. Oleh karena itu, Zhang Fan sama sekali tidak khawatir. Seolah-olah dia berjalan di udara, dia mengambil beberapa langkah dan menginjakan kaki di puncak. Hah! Begitu sampai di puncak, ia menyadari bahwa bagian yang menonjol dari pulau terapung itu sebenarnya adalah kawah gunung berapi. Bukan hanya kawahnya saja. Jika melihat ke bawah, ada magma yang mengalir di dalamnya, membentuk pusaran air di tengahnya. Magma itu aneh sekali. Magma itu terus bergerak, tetapi tidak ada suara, tidak ada percikan, tidak ada kekerasan, dan tidak ada panas. Bahkan saat berdiri di atas kawah, dia tetap tidak merasakan panas tambahan. Seolah-olah yang bergerak di bawah bukanlah magma, melainkan lumpur. Dong Hua yang sempurna, silakan duduk. Tepat pada saat itu, suara jiutian Feng Jiuling yang sempurna terdengar di telinga Zhang Fan. Dia berbalik dan melihat jiutian Feng Jiuling yang sempurna berteriak dan melangkah maju, mengguncang tanah. Ledakan. Terjadi perubahan mendadak di kawah. Magma menyembur ke segala arah, dan sebuah pilar muncul di tengah magma. Aura yang luar biasa dan pengendalian yang luar biasa. Zhang Fan dan Kutau keduanya berseru dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kawah gunung berapi itu, jadi tentu saja merekalah orang pertama yang merasakan misteri di dalamnya. Lahar surut seakan membelah lautan dan memecah ombak. Meski lahar masih panas membara selama proses berlangsung, lahar tidak menimbulkan api. Saat menghantam dinding, lahar meluncur turun seperti air mengalir, tanpa meninggalkan jejak. Sambil menekan kekuatan seluruh gunung berapi, Zhang Fan mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan semacam ini. Ini adalah akumulasi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sealami bernapas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang junior seperti dia, yang telah menjadi terkenal dalam waktu singkat. Pulau terapung ini pastinya harta karun Feng Jiuling. Zhang Fan menyadari bahwa jika bukan karena harta milik keluarganya, bahkan jika dia telah berkultivasi selama ribuan tahun dan berada di alam jiwa baru lahir-akhir, tetap saja akan sulit baginya untuk mengangkat benda seberat itu dengan mudah. Dia mengangguk pada Feng Jiuling, lalu berbalik dan duduk bersila di panggung pilar. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi terang-benderang, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya yang menyilaukan, seakan-akan dia adalah makhluk surgawi dari hayangan yang turun ke dunia fana. Pada saat yang sama, suara musik yang sangat halus muncul di pulau terapung itu. Seolah-olah seseorang sedang berbisik di telinga seseorang, atau seolah-olah seorang peri sedang menari di depan kursi itu, seolah-olah akan naik ke surga. Jika mendengarkan dengan saksama, seseorang dapat merasakan keindahan yang sangat halus dari makhluk-makhluk surgawi dalam musik itu. Sungguh lagu Void yang hebat. Ayo kita minum. Pendeta Tao yang mabuk bertepuk tangan dan memuji. Jika hanya kalimat pertama, semua orang akan setuju. Namun, ketika kalimat terakhir keluar, pendeta Tao yang mabuk itu melepaskan labu di pinggangnya dan meminumnya dengan gembira, seolah-olah dia sedang mengambil kesempatan untuk minum. Zhang Fan hanya menggunakan indera ilahinya untuk mengguncang ki spiritual langit dan bumi, dan menyatukannya menjadi nada kekosongan. Nada itu sangat halus, tetapi juga mengumpulkan ki ilahi. Ini sebenarnya adalah metode umum yang digunakan oleh medium agung kuno saat mereka berhotbah. Mereka yang berpengetahuan semuanya mengangguk. Saat Void Tun jatuh, roh berkumpul. Saat yang tepat untuk berhotbah. Tepat pada saat ini, suara serak terdengar. Tunggu. Dia lagi. Di bawah selubung cahaya, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ada aura pembunuh yang samar-samar. Wanita tua, apa maksudmu dengan ini? Ledakan. Zhu Jiusiao sangat marah, dan tubuhnya tiba-tiba tegak. Dari kejauhan, bagan bintang siklus surgawi beriak lagi. Lebih dekat, wujud Dharma Naga Obor sangat besar, dan mata Neterward-nya akan segera terbuka. Setelah menggunakan peta bintang siklus surgawi, wujud Dharma Naga Obor muncul. Semua orang tahu bahwa Zhu Jiusiao benar-benar marah. Mengesampingkan hubungannya dengan Zhang Fan, fakta bahwa perempuan tua ini telah mengganggu pemberian hadiah ucapan selamat kepada penggarap jiwa baru lahir sempurna dari sekte karakteristik Dharma miliknya menunjukkan bahwa dia tidak memberikan muka pada sekte karakteristik Dharma. Sebagai pemimpin bagan bintang siklus surgawi saat ini, wajar saja jika Zhu Jiusiao marah besar. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Bahkan pendeta tahu kematian mabuk tidak mencoba menengahi situasi. Sebaliknya, ia meneguk anggur dan menyaksikan semuanya dalam diam. Di bawah tekanan kuat Zhu Jiusiao, perempuan tua itu mendengus. Dia tidak menatap matanya, tetapi dia juga tidak tampak gugup. Dia berkata dengan santai, belum terlambat bagimu untuk marah setelah aku selesai. Nada bicara dan sikapnya jelas-jelas genit. Sayangnya, jika dipadukan dengan suara itu, selera makan seseorang akan hilang. Berbicara. Wujud sempurna Jiutian Feng Jiuling menekan bahu Zhu Jiusiao dan mengucapkan dua kata sambil menggertakkan giginya. Dari nada bicaranya yang sinis saja, orang bisa tahu bahwa jika perempuan tua itu tidak bisa menjelaskan dirinya hari ini, mereka mungkin harus membuatnya tinggal. Di wilayah sekte karakteristik Dharma, bahkan seorang dewa dao formasi jiwa harus dikuburkan. Nenek tua itu tentu tahu hal ini. Jalan Iblis Ilusi dan sekte karakteristik Dharma telah bertetangga selama puluhan ribu tahun. Dia telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya karena bagan bintang siklus surgawi. Selain itu, dia sudah tua dan licik. Bagaimana mungkin dia melakukan pengorbanan yang tidak perlu? Namun, perempuan tua itu terkekeh dan berkata, membosankan sekali kalau selalu berceramah tentang dao. Kenapa kita tidak mengubahnya menjadi pertempuran saja? Jika kami menang, semua orang di dunia akan mengenal kami. Jika kami kalah, kami tidak akan bisa berkata apa-apa karena kami tidak memiliki keterampilan seperti yang lain. Mengapa mereka harus mengubah khotbah menjadi pertempuran? Meskipun Zhu Jiusiao tidak menyangka kalau Zhang Fan akan takut dengan pertarungan omong kosong itu, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Jalan Iblis Terpesona. Dia hendak mengejeknya. Akan tetapi, perempuan tua itu terus melanjutkan tanpa henti. Sekte karakteristik Dharma Anda akan mengirimkan satu orang, Jalan Iblis Terpesona saya akan mengirimkan dua orang, Sekte Pengendali Roh akan mengirimkan satu orang, dan tiga penggarap bebas akan mengirimkan total tujuh orang. Salah satu dari mereka akan bertarung melawan makhluk sempurna jiwa baru yang baru saja mencapai tingkat lanjut dan melihat seberapa kuat dia. Bagaimana menurut Anda, Dong Hua yang sempurna? Hmm. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah saat dia menyadari sesuatu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zhu Jiusiao sudah berteriak, Wanita tua, jangan bicara tentang hotbah atau pertempuran. Tidak ada alasan bagi Jalan Iblis Tersihirmu untuk mengirim dua orang. Siapa bilang tidak ada? Nenek tua itu segera berkata, Dong Hua, kau menghamili muridku dan pergi bersenang-senang. Kau tidak mempedulikannya selama seratus tahun. Itu belum semuanya. Kau bahkan menculik putri muridku ke Sekte Karakteristik Dharma mu segera setelah kau kembali ke negara kin. Katakan padaku, apakah kau ingin bertarung? Bukankah tidak masuk akal bagi Jalur Iblis Terpesona untuk mengirim dua orang? Huh. Eh. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Bagaimanapun, memang begitulah adanya. Di antara orang-orang, Zhu Jiusiao adalah yang paling tertekan. Dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Bisa dikatakan dia adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan Zhang Fan. Tentu saja, dia tahu bahwa Yu Yu awalnya berlatih Jalan Iblis Terpesona. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah murid agung perempuan tua yang diculik. Dia. Itu Tuan Siruo. Zhang Fan juga terdiam. Dia tidak menyangka ini akan menjadi alasannya. Tidak heran nenek tua itu menatapnya dengan aneh sejak awal. Tuan Siruo adalah si tua Yin yang aneh yang mati di tangannya. Nenek tua ini pasti telah menemukan tuan baru dalam seratus tahun terakhir. Guru Siruo adalah seorang Grandmaster Formasi Inti yang ditukar dengan seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir. Bisnis ini pasti hebat. Bagaimana menurutmu, Dong Hua, berhutbah atau berperang? Perempuan tua itu menatap Zhang Fan di kawas sambil bercanda dan berkata dengan suara serak. Kali ini, Feng Jiuling, Zhu Jiusiao, dan Paranas Chen Sol Perfected Ones lainnya dari sekte karakteristik Dharma tidak dapat berkata apa-apa. Jelaslah bahwa nenek tua itu sedang mencari menantu laki-laki. Bukannya dia tidak ingin melampiaskan amarahnya. Semuanya tergantung pada apa yang dipikirkan Zhang Fan. Dalam hal apapun, siapa di sekte karakteristik Dharma yang dapat memaksanya melakukan sesuatu? Hahaha. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Setelah semuanya selesai, tolong ceritakan padaku tentang situasi Siruo saat ini. Aku akan berterima kasih. Tiba-tiba, Zhang Fan tertawa. Dengan jentikan tangannya, sebuah labu giok hijau muncul di tangannya. Dia menatap ke langit dan meneguk seteguk anggur. Dadanya dipenuhi dengan kebanggaan. Pertarungan adalah pertarungan. Kapan dia, Zhang Fan, pernah merasa takut? Sejujurnya, keterampilan bertarungnya jauh lebih kuat daripada kata-kata dan ilusi. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa di sana? Aku akan melawan mereka semua. Saat dia berbicara, labu anggur itu berhenti. Aroma anggur yang kuat menyebar, dan suara Zhang Fan menyebar ke seluruh pulau terapung. Lupakan yang lain, pendeta kematian mabuk menatap labu anggur itu cukup lama. Ketika dia melihat Zhang Fan lagi, tatapannya jauh lebih intim. Dia juga seorang pemabuk. Bagus sekali. Saat dia mendesah, dia merasakan ada gerakan di sampingnya. Dua orang dari Sekte Iblis Ajaib dan satu orang dari Sekte Pengendali Roh mengambil keputusan dan berdiri. Pendeta tahu kematian mabuk dan dua orang lainnya yang merupakan Naschen Sol Perfected Ones yang berkeliling ke sini untuk menguji kemampuan mereka. Yang dari Sekte Pengendali Roh adalah Tuan Ular Emas, Dugu Sang. Di pihak Sekte Iblis Ajaib, wanita tua itu tertawa aneh dan berkata, Anak Dong Hua, setidaknya kau punya harga diri. Aku tidak akan mempersulitmu. Hanya aku dan anak Merach. Aku akan melawanmu. Tidak perlu membicarakan wanita tua itu. Jika dia tidak akan bertarung, mengapa dia harus berpura-pura seperti itu? Sedangkan untuk Perfected Merach, dialah orang yang katanya tidak akan membuat keadaan menjadi sulit. Seperti halnya Namong Wuang, Zhang Fan, dan Golden Snake Genleman, dia merupakan jiwa baru yang sempurna dalam seratus tahun terakhir. Baiklah, saya akan mengambilnya. Zhang Fan tersenyum. Karena dia telah memutuskan untuk bertarung, tidak masalah siapa lawannya. Itu hanya ujian. Bagaimana dengan Sekte Karakteristik Dharma? Wanita tua itu tampak bingung, tetapi tatapannya tidak pernah lepas dari Namong Wuang. Arti kata-katanya jelas. 745 Bagaimana dengan Sekte Karakteristik Dharma? Hmm. Wanita tua itu tampak bingung, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Namong Wuang. Arti kata-katanya jelas. Dia mengincar Namong Wuang. Orang macam apa yang ada di Pulau Terapung itu? Mereka semua tua dan cerdik, bagaimana mungkin mereka tidak tahu maksudnya? Bukan hanya niatnya saja. Bahkan alasan mengapa dia melakukan ini sudah jelas begitu dia memikirkannya. Tiga Sekte besar di Provinsi Qin masing-masing memiliki satu orang yang mencapai alam Naschen Sol setiap seratus tahun. Itu seharusnya menjadi perayaan besar, tetapi karena itu terjadi selama seratus tahun pengasingan dan hanya ada satu orang dari setiap Sekte, itu hanya perayaan di dalam Sekte. Sekarang setelah dia melihat Zhang Fan, yang juga merupakan jiwa baru yang sempurna, dapat dirayakan oleh para jiwa sempurna di Provinsi Qin, menjadi terkenal, dan berhotbah di atas panggung, tidaklah masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa tidak nyaman. Wanita tua itu memilih untuk tidak memilih orang-orang kuat lama karena dia takut mereka akan bersikap lunak padanya. Dia mungkin juga akan membiarkan orang-orang sempurna yang baru pergi dan berusaha lebih keras. Sebenarnya, bersikap lunak padanya tidak dapat dihindari. Hari apa itu? Bagaimana mereka bisa berselisih satu sama lain? Tidak ada konflik kepentingan, hanya perbedaan derajat. Huff, terserah kau saja. Zhu Jiu Xiao mencibir. Ia lalu berbalik dan berkata kepada Namong Wu Wang, Adik muda Namong, kau harus beradu pukulan dengan adik muda Zhang nanti. Jangan menahan diri. Tunjukkan pada wanita tua itu kekuatan dari yang sempurna dari Sekte karakteristik Dharma. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Namong Wu Wang menatap Zhang Fan di panggung pilar dengan ekspresi rumit dan menganggup dalam diam. Bayangkan saja, dia, teladan generasinya, diperlakukan sebagai batu ujian oleh orang lain saat ini. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengerti apa yang dirasakannya. Setelah memberi isyarat, Namong Wu Wang melangkah keluar dan sampai di dasar panggung pilar. Ia menatap Zhang Fan, dan mata mereka bertemu. Mereka tidak dapat menahan perasaan yang berbeda di hati mereka. Cek-cek, Sekte karakteristik Dharma mu akan maju lebih dulu. Melihat ekspresi Namong Wu Wang, wanita tua itu tahu bahwa dia tidak akan menahan diri. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat puas dan melangkah mundur sambil tersenyum aneh. Siapa yang akan maju lebih dulu? Bukankah mereka akan bertarung? Yang lainnya tidak peduli dan memberi ruang yang cukup bagi dua Naschen Sol Perfected One yang baru untuk bertarung. Karena keadaan sudah seperti ini, Zhang Fan tidak banyak bicara. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, Kakak senior Namong, tolong. Adik Zhang, tolong. Namong Wu Wang berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia dilalap api dan langsung terbang ke langit. Dia berdiri sejajar dengan Zhang Fan yang berada di peron. Berdasarkan kultivasinya, apa perbedaan antara berada di atas dan berada di bawah? Namong Wu Wang melakukan itu karena dia tidak ingin tunduk pada orang lain. Begitu dia melayang di udara, cincin api tiba-tiba terbang keluar dari lengan Namong Wu Wang dan berputar di udara. Burung phoenix menangis, bayi menangis, dan guntur biru bergemuruh. Sosok malas burung vermilion selatan muncul dari gelang burung vermilion dan meregangkan tubuhnya. Dalam sekejap, panas yang menyengat menyelimuti segalanya. Kekuatan roh api Ming Selatan menyebar. Itu adalah burung vermilion selatan, salah satu dari lima binatang ilahi. Harta Dharma tingkat tinggi yang dibuat khusus, gelang burung vermilion, burung vermilion selatan, dan kultivasi jiwa baru lahir asli milik Namong Wu Wang membuat ekspresi semua orang berubah serius. Reputasi Namong Wu Wang yang telah bertahan selama ratusan tahun tidak gagal sesuai dengan prestisinya. Melihat ini, Zhang Fan tahu jenis serangan apa yang diinginkan Namong Wu Wang. Dia tidak bisa menahan senyum dan berpikir, memangnya kenapa kalau aku memenuhi keinginanmu. Setelah itu, dengan perintah di dalam hatinya, awan keberuntungan lima warna yang pekat melayang ke atas dan muncul di langit di atasnya. Ada banyak sekali mutiara dan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tampak seperti gaya seorang abadi sejati di surga. Ledakan. Bunyi lonceng yang merdu bergema. Lonceng Dong Wang berubah menjadi cahaya keemasan yang terang dan terbang keluar dari awan keberuntungan. Lonceng itu melayang di udara seperti cincin burung vermilion. Di atasnya, wujud Dharma Gagak Emas tiba-tiba muncul, berdiri di atas lonceng dengan ketiga kakinya. Seolah-olah telah menginjak matahari, memandang semua makhluk hidup dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Burung gagak emas dan burung vermilion saling berhadapan, lonceng Dong Wang dan cincin burung vermilion saling bersaing. Suasana di pulau terapung hampir membeku. Tanpa disadari, Tauis kematian mabuk itu bergerak ke sisi Zhu Jiusiao dan bertanya dengan suara pelan, Saudara Zhu, wujud Dharma macam apa yang disempurnakan oleh Dong Hua? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Gagak Emas Matahari Agung. Bentuk Dharma tingkat atas dari sekte karakteristik Dharma kami. Zhu Jiusiao tidak berusaha menyembunyikannya. Bahkan, dia ingin membantunya. Gagak Emas Matahari Besar. Tauis kematian mabuk bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke langit, seolah-olah dia tengah mencoba mengingat nama ini. Ada banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti dia. Mereka tidak berusaha menyembunyikan pembicaraan mereka. Dengan kultifasi Naschen Sol Perfected Ones yang hadir, mereka tentu saja mendengarnya dengan jelas. Ha! Pada saat ini, di langit, Zhang Fan dan Namong Wuang berteriak bersamaan dan menyerang. Lapisan riak muncul di antara mereka berdua. Raungan itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Itu menghantam area itu dan menghancurkan ki spiritual di langit. Dan ini baru pembukaannya. Dalam sekejap, suara burung gagak bergema di langit dan suara burung phoenix bergema ke segala arah. Lonceng Dong Huang dan gelang burung Vermilien adalah dua harta karun Dharma teratas. Gagak Emas Matahari Agung dan burung Vermilien Selatan adalah dua wujud Dharma tingkat tinggi. Tiba-tiba, masing-masing dari mereka berubah menjadi pelangi emas yang menembus langit dan nyala api yang melonjak bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Pulau terapung yang besar itu bergetar hebat. Jika bukan karena Feng Jiuling, kultifator jiutian-jiutian yang sempurna, pulau itu pasti sudah runtuh. Pada saat itu, mata semua orang tertuju ke langit. Di sana, dua harta Dharma, dua wujud Dharma, dan dua kultifator sempurna telah memutuskan hasil pertempuran. Semua orang penasaran, bahkan kultifator sempurna pun tidak terkecuali. Semua orang ingin tahu seperti apa wujud Dharma gagak emas matahari agung yang diandalkan Sang Fan untuk menguasai dunia. Bagaimana jika dibandingkan dengan burung Vermilien Selatan yang terkenal selama ratusan tahun dan memiliki sejarah yang jelas. Bagaimana kekuatan Sang Fan dibandingkan dengan Namong Wuang, yang merupakan penggarap jiwa baru yang terkenal dari generasi baru. Bukan hanya orang luar saja. Bahkan para penggarap jiwa baru lahir sempurna dari sekte bentuk Dharma pun penasaran, terutama tentang gagak emas matahari agung. Meskipun mereka telah menerima konfirmasi dari Zhu Jiuxiao, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah itu bentuk Dharma tingkat tinggi atau kekuatan tertinggi tidak dapat disembunyikan dari mata mereka. Segalanya akan terungkap dalam sekejap. Dong! Di saat-saat terakhir, suara lonceng Dong Huang dan teriakan burung gagak emas tiba-tiba mengalahkan teriakan burung Phoenix dan burung Vermilien, menjadi satu-satunya suara di dunia. Ledakan! Ledakan! Di bawah tatapan orang banyak, kedua lampu menyala itu tiba-tiba terbang mundur. Saat mereka memasuki awan keberuntungan, mereka melayang di atas dan sedikit bergoyang, seolah memuji pencapaian mereka. Saat mereka mendarat di tangan mereka, api berputar dan bergetar seolah-olah mereka sedang meratap. Hasilnya telah diputuskan. Mengabaikan hal lain, Zhang Fan dan Namong Huang telah menggunakan metode yang hampir sama untuk melancarkan serangan langsung hanya dengan menggunakan kultivasi, bentuk Dharma, dan harta karun Dharma Natal mereka sendiri. Hasilnya tampak setara satu sama lain. Namun, di mata para kultivator jiwa baru lahir yang sempurna, hasilnya sama sekali berbeda. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat-saat terakhir, gagak emas dan lonceng Dong Huang telah sepenuhnya mengalahkan burung Vermilien dan lingkaran burung Vermilien sepenuhnya menekan mereka. Jika mereka bertarung sampai mati dan melepaskan kemampuan ilahi masing-masing, kesenjangan akan semakin melebar. Pasti tidak akan seperti ini. Mengerikan. Mengerikan. Pada saat itu, pikiran yang sama terlintas dalam benak para kultivator jiwa baru lahir sempurna. Pertama, semua orang tahu betapa hebatnya Namong Huang. Kedua, kecepatan peningkatan Zhang Fan selama 100 tahun terakhir tidak terukur. Tentu saja, Zhang Fan dan Namong Huang tidak tahu tentang reaksi dan perasaan orang lain. Pada saat itu, Zhang Fan duduk bersila di panggung pilar. Ekspresinya tidak banyak berubah. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya, tetapi sedikit kekecewaan melintas di matanya. Dibandingkan dengan mereka, Zhang Fan dan Namong Huang tentu lebih tahu. Sejujurnya, kultivasinya sebenarnya lebih lemah daripada Namong Huang. Mungkin bagi yang terakhir, itu karena dia telah memasuki alam Naschen Sol di kemudian hari. Hanya Zhang Fan sendiri yang tahu bahwa dia hanyalah Naschen Sol kedua, yang sedikit lebih lemah daripada Naschen Sol sejati. Alasan untuk hasil seperti itu adalah karena wujud Dharma gagak emas telah sepenuhnya mengalahkan burung merah selatan, dan lonceng Dong Huang telah menekan kekuatan lingkaran burung merah. Baik itu wujud Dharma atau harta karun Dharma Natal, Zhang Fan lebih unggul dari Namong Huang. Jika bukan karena itu, hasil serangan hari ini mungkin akan berbeda. Lebih dari seratus tahun telah berlalu. Gunung yang membuatnya gemetar ketakutan di masa lalu, gunung yang ia lihat sebagai tujuannya, akhirnya berhasil ditaklukkan oleh serangan ini. Ekspresi Namong Huang tidak banyak berubah. Namun, buku jarinya yang memutih karena mencengkeram lingkaran burung Vermillion dengan erat, dan auranya yang tiba-tiba turun, menunjukkan bagaimana perasaannya saat itu. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke tempat para jiwa baru lahir sempurna dari sekte karakteristik Dharma berada. Dia menunduk dan tidak melihat ke arah kerumunan lagi. Sayang sekali. Melihat itu, Zhang Fan sedikit mengernyit dan mendesah dalam hati. Namong Huang dan wujud Dharma burung Vermillion sama-sama sangat sombong. Mereka baru berada di puncak kejayaannya ketika mereka membawa harapan dunia dan dikagumi semua orang. Meskipun Namong Huang tidak terluka saat itu, kesombongannya telah hancur. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan kembali kesombongan yang dimilikinya saat musuh-musuhnya semuanya adalah semut. Jika hari itu tidak datang, Namong Huang akan dianggap lumpuh. Dia hanya akan menjadi cangkang dengan kekuatan seorang Naschen Sol Perfected One dan umur seribu tahun. Akan lebih sulit baginya untuk melangkah ke jalan keabadian. Namong Huang tidak menunjukkannya untuk sementara waktu. Sekarang setelah debu meredah, saatnya beralih ke orang berikutnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan mengangkat labu dan meneguk seteguk minuman keras, membiarkan hawa panas menyebar ke seluruh tubuhnya sambil berkata lantang, selanjutnya, yang sempurna mana yang akan bertanding denganku. Sebelum dia selesai bicara, dia mengarahkan pandangannya ke kerumunan di bawah, memberi perhatian khusus kepada enam Naschen Sol Perfected Ones yang akan dilawannya, perempuan tua itu, tiga kultifator keliling, Golden Snacket Playboy, dan Perfected Meraj. Saat menoleh, ekspresi Zhang Fan berubah, dia menyadari sesuatu yang sebelumnya dia abaikan. Kebetulan sekali. Ia berpikir dalam hati. Dalam sekejap mata, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Jika aku benar-benar bisa melakukannya, aku takut semua orang di dunia akan mengenalku setelah ini. Cahaya di mata Zhang Fan semakin terang saat pikirannya berpacu, mencoba menentukan apakah idenya sebelumnya layak. Pada saat yang sama, seorang pria bersisik emas dan berpakaian kulit berjalan keluar dari kerumunan. Playboy Ular Emas Dari Sekte Pengendali Roh, Dugu Sang. 746. Ular Emas Dugu Sang dari Sekte Pengendali Roh berjalan keluar dari kerumunan. Pada saat itu, sinar matahari menyinari sisik ular emasnya, menciptakan lapisan kabut tipis. Seolah-olah setiap sisik pada pakaian emasnya berwarna-warni. Guru sempurna Dong Hua, biarkan Dugu Sang beradu denganmu di ronde ini. Penampilan Golden Snacki Genleman tidaklah elegan, seolah-olah dia adalah kadal atau ular yang ditutupi sisik ular. Pakaian emasnya yang mewah tidak hanya tidak menambah warna, tetapi juga memberikan efek sebaliknya. Berbeda sekali dengan penampilannya, baik dari nada maupun suaranya, kata-kata Dugu Sang memiliki sedikit kesan sopan dan santun. Dia benar-benar seperti seorang pria terpelajar, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bertanding dengan kalian semua. Silakan. Zhang Fan tertawa keras dan duduk diam. Matanya cerah dan penuh ekspresi saat dia fokus pada Golden Snacki Genleman. Besar. Besar. Dugu Sang tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Dua sinar cahaya keemasan melesat keluar dan melingkari lengannya. Itu adalah dua ular emas. Kedua ular emas itu ditutupi sisik emas dan memiliki mahkota di kepala mereka yang tampak seperti terkondensasi oleh sinar matahari. Begitu mempesona sehingga sisik emas yang mewah pun tertutupi. Ular Mahkota Emas. Binatang Iblis tingkat enam memiliki sisik emas yang tidak dapat ditembus oleh pedang dan tombak. Mahkota emas memiliki kemampuan untuk menghancurkan jiwa dan sangat beracun. Itu adalah ular spiritual yang sangat langka. Meskipun mereka tampak agak malas ketika melingkari lengan tuan ular emas, mereka sangat kuat setelah menerima perintah dan secepat kilat. Karena Dugu Sang menggunakan ular emas sebagai gelarnya, itu menunjukkan bahwa ia pandai membudidayakan ular emas. Kalau tidak, ia akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, sepasang ular mahkota emas ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai ular spiritual biasa. Dugu Sang akan menggunakan sepasang ular spiritual ini untuk bertarung dengan guru sempurna Dong Hua. Sambil tersenyum tipis, ular emas Dugu Sang berkata dengan tegas. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di bawah panggung tersenyum penuh pengertian. Dugu Sang bermaksud untuk beradu argumen satu sama lain, tetapi dia tidak berniat untuk bersaing satu sama lain seperti namong uang. Kalau tidak, ketika seorang master jiwa baru lahir sempurna bertarung, bahkan jika dia tidak menggunakan domain jiwa baru lahirnya, dia setidaknya akan menggunakan sesuatu seperti harta Dharma Natal, bukan? Seperti sekarang, kekuatannya hanya 20-30 persen. Sebenarnya, ini adalah hal yang wajar. Selain Ghost Woman Tua, yang lain mungkin mencoba untuk bergerak, tetapi mereka tidak akan menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Inilah saatnya bagi para kultifator Naschen Sol untuk merayakan. Jika mereka melepaskan semua kepura-pura keramahan, tidak akan baik jika mereka bertemu satu sama lain di masa depan. Zhang Fan tersenyum seolah dia tidak keberatan, tetapi dia diam-diam memujinya. Awalnya, dia tidak peduli dengan keputusan Golden Snacker Roland. Kekuatan orang ini jelas tidak lebih tinggi dari namong uang, dan dia tidak takut pada Golden Snacker Roland. Yang benar-benar ia pedulikan adalah kilasan inspirasi dari sebelumnya. Tampaknya itu benar-benar dapat diwujudkan. Dong Hua Zen Ren, kamu peduli. Ular emas Rokage mengingatkan. Dia tampak tidak melakukan apapun, tetapi cahaya kemasan bersinar di lengannya, membentuk pemandangan yang luar biasa. Ketika seseorang melihat lagi, tidak ada yang tersisa. Kelompok ular bersisik mahkota emas meninggalkan dua bayangan di udara. Bahkan suara mereka yang melesat di udara tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka, yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Namun, Zhang Fan tidak panik. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, ia membuka lengan bajunya, seolah-olah meniru tindakan ular emas Rokage sebelumnya. Dua sinar cahaya kemasan melesat keluar seperti kilat. Terlepas dari momentum atau kecepatan, mereka tidak lebih lemah dari sepasang ular bersisik bermahkota emas. Ini. Awalnya, dari perkataan Rokage ular emas, mereka dapat mengetahui bahwa dia tidak benar-benar ingin bertindak. Semua orang hanya menonton dengan sikap santai, berpikir bahwa itu hanya formalitas belaka. Dengan kekuatan sihir yang telah ditunjukkan Zhang Fan sebelumnya, bagaimana mungkin sepasang ular emas kecil dapat melakukan apapun padanya. Tidak ada ketegangan. Akan tetapi, saat ia mulai bergerak, semua orang menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Zhang Fan tidak hanya tidak menggunakan harta karun Dharma, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Sebaliknya, dia menggunakan ular roh untuk melakukan serangan balik. Mereka adalah ular spiritual. Dengan penglihatan semua orang, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa apa yang keluar dari lengan baju Zhang Fan tidak lain adalah sepasang ular emas. Sepasang ular emas itu tampak biasa saja, tanpa mahkota ular ganas seperti ular bersisik mahkota emas. Mereka bahkan lebih malas, tetapi di mata para jiwa baru lahir yang sempurna, itu berbeda. Ular yang baik. Orang yang berbicara adalah pemimpin sekte pengendali roh. Dia adalah Tianhou sempurna, yang diduga Zhang Fan memiliki hubungan dengan Bai Yi. Matanya sedikit terpejam, seolah-olah dia tidak tertarik dengan apapun di depannya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dua ular emas yang dilepaskan Zhang Fan secara alami adalah ular yang baik. Ia pernah mengumpulkan sepasang ular emas ini di Pulau Ular Melingkar di masa lalu. Ular-ular itu awalnya adalah jenis ular spiritual khusus yang diwariskan turun-temurun dari Master Pulau Ular Melingkar. Ular-ular itu tidak diberi peringkat, tetapi masa hidup mereka hampir tak terbatas. Racun mereka tak tertandingi, dan pertahanan mereka mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa selain ular laut raksasa yang ditekan oleh mata laut dan diubah menjadi cangkang kosong oleh naga darah luang, sepasang ular emas ini adalah yang terbaik yang pernah dilihat Zhang Fan dalam hidupnya. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, meskipun Zhang Fan tidak pandai memelihara binatang roh, ia tetap melatih mereka. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para kultifator sekte pengendali roh seperti Tianhou sempurna dan ular emas langjun yang terutama memelihara binatang roh dan serangga roh, mereka tetap dapat dikendalikan seperti perpanjangan tangannya. Itu sudah cukup. Kedua pihak tidak benar-benar bertempur sampai mati, dan tidak ada konflik kepentingan. Itu hanya formalitas. Kalau begitu, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat formalitas menjadi lebih megah. Apa yang sedang dia coba lakukan? Apakah dia tidak ingin memanfaatkannya? Untuk sesaat, semua orang bingung dengan tindakan Zhang Fan. Beberapa orang yang cerdas mengingat serangan sebelumnya antara Zhang Fan dan Namong Wuang. Itu adalah Dharma Firibert yang sama dan harta karun Dharma Natal yang sama. Kelihatannya keduanya dibuat dari cetakan yang sama, dan sangat mirip dengan pemandangan di depan mereka. Desis, desisan, desisan, desisan. Pengeboman dan tabrakan itu membangkitkan ki spiritual. Suara desisan dan belitan ular menyebar dari atas ke bawah dan menyebar ke setiap sudut gunung yang mengapung. Keduanya seimbang. Dua pasang ular emas, Zhang Fan dan ular emas langjun, terjerat di udara. Hahaha, menarik, menarik. Pendeta tahu kematian mabuk tampaknya menyadari sesuatu. Dia tertawa terbahak-bahak dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Zhu Jiusiao dan yang lainnya juga mengelus jenggot mereka dan tertawa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ledakan. Dengan suara teredam, Zhang Fan dan Dugu Sang diam-diam menarik ular emas mereka dan berubah menjadi cahaya kemasan untuk kembali. Lalu mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Pada saat ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengerti. Mereka tahu bahwa Zhang Fan ingin melakukan trik dan mengubah jangkauan wanita tua itu menjadi sebuah pertunjukan. Kali ini, mereka tertarik untuk melihat berapa banyak trik yang harus dilakukan Zhang Fan dalam menghadapinya. Itu jauh lebih baik daripada sekadar mengikuti arus. Sebelum mereka sempat mengatakan apapun, pendeta tahu kematian mabuk tiba-tiba berdiri sambil tertawa panjang. Ia melangkah keluar dan sampai di dasar pilar. Ia mengangkat labu anggurnya dan berkata, Menarik, menarik. Aku di sini. Dong Hua Imortal, apakah Anda butuh waktu sebentar untuk mengatur nafas? Mabuk maut abadi, ku mohon. Zhang Fan tersenyum dan meniru tawis kematian mabuk, sambil memegang labu anggur di tangannya. Haha, besiaplah untuk menerima ini. Dia mendongak ke langit dan meneguknya seperti ikan paus. Dalam sekejap, suara sungai yang mengalir deras terdengar dari labu tawis kematian mabuk. Minuman keras dan fluktuasi tampaknya telah membangunkan labu anggur yang sedang tidur. Fluktuasi kispiritual yang dahsyat bagaikan gunung berapi yang telah mencapai puncaknya dan dapat meletus kapan saja. Baiklah. Zhang Fan berteriak dan menepukkan tangannya. Labu diok hijau melayang di udara dengan mulut menghadap ke bawah ke arah pendeta kematian mabuk. Dia sudah mengerti apa yang dipikirkan Drunken Dea Taois. Jika dia bisa menerimanya, maka Drunken Dea Taois ada di sini untuknya. Jika dia tidak bisa, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bangkit. Taois kematian mabuk jelas-jelas sedang minum sampai ke langit. Perutnya tidak tampak gemetar, tetapi ada suara yang bergema di seluruh gunung yang mengambang. Saat suaranya jatuh, mulutnya meninggalkan labu, dan aroma anggur yang kaya menyebar. Seperti sungai yang deras, anggur tiba-tiba mengalir keluar dari labu dan mengalir melawan arus, langsung ke panggung tinggi. Itu belum semuanya. Taois kematian mabuk tertawa dan menunjuk dari jauh. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya api menerangi dunia. Sungai anggur berubah menjadi sungai api yang panjang, menyemburkan api setinggi puluhan kaki. Panas yang menyengat dan aroma anggur yang kuat berubah menjadi kabut, membungkus semua orang di dalamnya. Waktu yang tepat. Zhang Fan tidak mau kalah. Pihak lain sudah menyiapkan jembatan, dan terserah padanya apakah dia bisa menyeberanginya atau tidak. Ia mengulurkan tangannya, dan seolah-olah bima sakti telah berbalik, anggur dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar dari labu giyok hijau. Dengan kekuatan ilahi api milik Zhang Fan, dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Hanya dengan satu pikiran, sungai anggur itu diselimuti oleh api merah kemasan dan mengalir deras ke bawah. Dalam sekejap, kedua sungai itu bertabrakan, seperti dua naga api yang bertarung di langit. Deng, deng, deng. Pada titik benturan, tetesan anggur yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar, berubah menjadi kabut dalam sekejap. Seperti kabut malam, menyinari cutian seperti mimpi, halus seperti makhluk abadi. Dasar pemabuk, aku suka pemabuk tua, hahaha. Pendeta tahu kematian mabuk tampak bersemangat. Di tengah tawannya yang panjang, dia membuka mulutnya dan menghirupnya. Api merah kemasan di sungai anggur, yang merupakan sumber labu giyok hijau, tiba-tiba tersedot ke dalam mulutnya. Pada akhirnya, dia malah bersendawa, seakan-akan dia mabuk oleh api anggur spiritual. Jadi itu maksudnya. Pada saat ini, di gunung terapung, tidak ada lagi api di sungai anggur di sisi Zhang Fan. Sebaliknya, sisi taois kematian mabuk mendekat dengan agresif, tetapi senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dalam situasi saat ini, jika dia menggunakan cara biasa untuk memadamkan api, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan dia akan kehilangan niat untuk memberi mereka rasa hasil jerih payah mereka sendiri. Teknik kultifasi taois kematian mabuk berhubungan dengan anggur dan api, itulah sebabnya dia dapat melahap api dengan mudah. Tentu saja, ini juga karena Zhang Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan itu hanya permainan. Kalau tidak, jika dia menggunakan golden sun flame, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Sayangnya, taois kematian mabuk tidak tahu teknik kultifasi apa yang dikultifasikan Zhang Fan. Seni pemakan api, Qi. Dia melantunkan mantra dalam hati, dan energi spiritualnya berfluktuasi. Tanpa membuka mulut atau mengulurkan tangannya, api di sungai anggur Drunkende atau ois tampaknya dipanggil oleh sesuatu yang tak tertahankan. Pertama, seperti bunga, lalu sepotong, dan akhirnya, dicabut dan dilemparkan ke pilar. Ledakan. Bola awan api yang terbentuk dari api anggur memasuki tubuhnya melalui lubang, mata, telinga, dan hidungnya, lalu menghilang tanpa jejak. Luar biasa. Ketika awan api menghilang, Zhang Fan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Kabut anggur pun menghilang, dan hanya suara gemuruh panjang yang bergema di gunung yang mengapung. Lagi. 747. Lagi. Zhang Fan melompat dan berdiri di panggung pilar. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk minuman keras. Kemudian, dia melemparkan labu safir ke belakangnya dan tertawa keras, Hebat. Siapa lagi yang mau mengajariku? Pada saat itu, angin menderu. Awan putih menghilang. Matahari merah muncul di antara kabut dan kabut. Langit berwarna-warni seolah diwarnai oleh sentimen-sentimen luhur. Untuk sesaat, Zhang Fan dipenuhi dengan perasaan yang tinggi. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama ratusan tahun terakhir. Sebagai perbandingan, hanya di bawah pilar gunung surga, ia meminum darah musuh-musuhnya dengan menggunakan kepala manusia sebagai cangkir anggur. Meskipun tidak sebrutal itu, darah tidak menodai pasir kuning. Namun, mereka yang bertarung semuanya adalah Naschen Soul Perfected Masters. Para penonton semuanya adalah orang-orang berbakat. Kepuasan seperti itu lebih baik daripada pertarungan apapun. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah kegembiraan dari kerja keras selama seratus tahun. Jalan Ilusi, Shen Lian Zen Ren Dia ahli dalam formasi susunan dan sangat ahli dalam ilusi. Dalam ruang formasi susunan, dia mengembangkan tanah, air, angin, dan api, membentuk dunianya sendiri seperti naga Fata Morgana kuno. Dong Hua Zen Ren, Zhang Fan Dengan menggunakan labu giok hijau sebagai dasarnya, ia mendirikan susunan bintang siklus surgawi dan mengembangkan langit berbintang yang luas. Tidak seorang pun tahu apakah ia benar-benar berada di langit berbintang atau hanya mimpi dan ia jatuh ke dalam mimpi orang lain. Sian Kong Zen Ren Dengan satu pukulan telapak tangan, gunung berapi meletus, dan langit runtuh. Lautan api yang tak terbatas memusnahkan segalanya, meninggalkan kekosongan. Dong Hua Zen Ren, Zhang Fan Langkahnya berubah menjadi gang. Saat kakinya mendarat, tanah retak. Magma meletus dan bumi bergetar. Bumi terbakar. Di atasnya, ada matahari yang menyala-nyala di langit dengan api yang tak berujung. Hutan Yong Ye, Sing Lan Di tengah hutan lebat pegunungan seratus ribu, tangan putih ramping menciptakan hutan Yong Ye. Tidak ada cahaya matahari, hanya langit berbintang luas yang menutupi hutan selamanya. Peri hutan itu berjalan di dalam hutan. Ia melambaikan tangannya seolah-olah sedang memainkan pipa. Namun, langit berbintang itu dipenuhi air. Dong Hua Zen Ren, Zhang Fan Tarikan, regangan, telapak bintang, dan pusaran nebula terbentang di cakrawala, dan memancarkan cahaya bintang tak terbatas yang menerangi langit dan bumi. Pendeta Zhuang Lou dari Iblis Ilusidao, Patriark Siang Kong, dan perisinglan dari tiga penggarap tercerahkan keliling semuanya telah menggunakan teknik yang paling mereka kuasai untuk menyerang Zhang Fan. Satu, dua, tiga, enam. Hanya satu yang tersisa. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya bergerak tanpa angin. Jubah dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri tegak, seolah-olah dia bisa mengikuti angin kapan saja. Dia bebas dan tidak terkekang. Dalam sekejap, baik mereka yang pernah beradu pukulan dengannya maupun mereka yang hanya menonton dari pinggir lapangan, tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan pandangan berbeda. Meskipun itu bukan pertarungan hidup dan mati, kecuali Namung Wuang, yang lainnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka semua menggunakan teknik yang mereka kuasai. Menghadapi serangan yang beraneka ragam, kuat dan lemah, serta memiliki karakteristiknya sendiri, Zhang Fan menggunakan metode yang hampir sama untuk menghadapinya. Seketika, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa dia sangat berbakat. Membayar seseorang kembali dengan koin mereka sendiri. Bakat luar biasa apa yang dimilikinya hingga ia mampu melakukan hal tersebut. Bahkan Zhu Jiuxiao tampak mengenal Zhang Fan lagi ketika dia memandangnya, apalagi yang lain. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hal itu juga terkait dengan keberuntungan. Kalau bukan ke enam orang ini, tetapi yang lainnya, hal itu tidak akan semudah itu. Peri Sang Yun dari Sekte Pengendali Roh sangat ahli dalam dao ulat sutra spiritual. Dia menggunakan ulat sutra spiritual yang dibesarkannya sendiri untuk membentuk jaring yang tidak dapat dihindari, yang tidak dapat bertahan hidup. Teknik ini memungkinkan sutra dari ulat sutra penggambar sutra untuk bersaing dengannya. Sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra penggambar sutra kuno dapat dikatakan sebagai harta karun yang langka di dunia. Sudah pasti bukan masalah untuk melawannya. Gail Sempurna dari Sekte Pengendali Roh menggunakan burung sebagai binatang roh dan dapat melawan perimoling. Cukuplah bagi burung roh untuk melawan burung roh. Selain kedua orang ini, tidak akan semudah itu bagi yang lain. Meskipun tidak perlu khawatir tentang kemenangan, mustahil bagi mereka untuk mencapai efek membayar seseorang kembali dengan koin mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah bertukar pukulan dengan namong uang, Zhang Fan melihat sekeliling dan menyadari hal ini. Dia tidak bisa tidak merasa beruntung. Selain dirinya, ada 16 Naschen Sol Perfected Ones yang hadir. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menguji keberuntungan dengan 9 dari mereka. Untungnya, surga ingin membantunya berhasil. 7 orang yang dipilihnya termasuk di antara 9 orang. Yang terakhir adalah wanita tua itu. Tatapan Zhang Fan menyapu dan terfokus pada wanita tua itu. Dia adalah ahli Naschen Sol tingkat akhir dari ilusion Vien Dao. Dia tentu tahu bahwa meskipun itu bukan pertarungan hidup dan mati, wanita tua itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagus, bagus, bagus. Pada saat yang sama ketika dia menoleh, wanita tua itu berhenti tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh, betapa heroik dan kuatnya. Kau memang pahlawan di generasimu. Tidak heran gadis Siruo jatuh cinta padamu dan rela melahirkan putrimu dengan harga yang mahal. Hah. Zhang Fan menatapnya dengan aneh. Wanita tua ini memang mencari masalah sejak awal. Mengapa dia bersikap begitu sopan sekarang? Jika dia ingin berhenti dan tidak menjadi orang terakhir yang menyerang, Zhang Fan akan merasa sedikit kecewa. Hingga saat ini, dalam waktu yang singkat, ia telah bertarung melawan enam master jiwa baru lahir yang sempurna secara berturut-turut. Meskipun hanya sentuhan, perasaan itu jauh lebih baik daripada membunuh semut yang tak terhitung jumlahnya. Darahnya tanpa sadar mendidih, dan ia tidak sabar untuk melampiaskannya. Nyonya tua, apa maksud Anda? Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, menekan emosi yang meluap di hatinya, dan bertanya. Bagaimanapun juga, wanita tua ini adalah guru siruo. Dia tidak bisa memanggilnya dengan santai seperti Zhu Jiusiao dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa memanggilnya, Nyonya Tua. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu cara apa yang kau miliki untuk bersaing denganku. Suara wanita tua itu berubah tegas, seolah-olah kelembutan yang sebelumnya tidak pernah ada. Aura di sekelilingnya membubung dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun dia cantik, dia memancarkan perasaan yang menakutkan. Setelah sekian lama, kamu masih ingin bertarung. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengusap dahinya dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah wanita tua itu, tolong beritahu aku. Kamu akan lihat. Anak baik, aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Nada bicaranya tenang dan santai, seolah-olah dia sedang berbicara. Dalam sekejap mata, gas hitam memenuhi udara, menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah gas itu langsung melewati gunung yang mengambang dan mengekstraksi sesuatu dari bumi yang tak terbatas. Au! Kedengarannya seperti suara manusia, tetapi juga seperti raungan binatang buas, bercampur dengan teriakan hantu. Suaranya tidak terlalu menyedihkan dan lebih ganas. Seolah-olah hantu dari dunia bawah telah muncul di dunia melalui gas hitam. Itu benar-benar teknik dao hantu. Melihat kejadian ini, Zhang Fan tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini sesuai dengan dugaannya. Dari alamat Zhu Jiusiao, selain aura hantu hitam pekat yang melesat dan mewarnai separuh langit, dia punya gambaran kasar mengenai jalur pihak lain. Namun, kultifasi lawan terlalu tinggi, pada tahap akhir Naschen Sol Realem. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditentukan melalui penampilan dan aura. Itulah sebabnya dia sedikit tidak yakin. Sekarang setelah dia melihat, tidak ada keraguan lagi. Pada saat yang sama, sedikit ejekan muncul di wajahnya. Di antara ketujuh orang itu, hanya wanita tua dan pangeran ular emas yang mampu menahan diri. Sebenarnya, mereka memberi lawan rasa obat mereka sendiri. Yang lainnya kurang lebih fleksibel. Dalam sekejap, dinginnya dunia bawah dan kematian mata air kuning berpadu menjadi suara gemuruh yang mengerikan. Suara itu seperti pisau tajam yang merobek udara dan menarik gendang telinga. Sangat tidak enak didengar, bahkan lebih buruk dari suara serak wanita tua itu. Apa ini? Tangan Zhang Fan tak henti-hentinya mengusap dahinya. Matanya berbinar saat menatap awan gelap yang berubah di langit. Ini. Hantu jahat mata air kuning. Wanita tua itu sungguh kejam. Garis awan gelap di langit berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Bisikan datang dari bawah dan memasuki telinga Zhang Fan. Ini adalah jalan hantu Yellow Springs. Sungguh luar biasa. Ekspresi Zhang Fan tidak menunjukkan kepanikan atau keterkejutan. Sebaliknya, dia menatapnya dengan penuh minat. Sebelum nenek tua itu bergerak, Zhu Jiuxiao sudah memberitahunya tentang karakteristik teknik kultifasi nenek tua itu dan keterampilan yang dikuasainya. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya di saat-saat terakhir dan semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Apa yang dia sebutkan adalah Yellow Springs Ghost Path dan kahlian yang baru saja dia tunjukkan, Yellow Springs Evil Ghost. Jalur hantu mata air kuning merupakan teknik kultifasi teratas dari sekte iblis. Kedalamannya tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Namun, Zhang Fan tahu sedikit tentang hantu jahat mata air kuning. Jalur hantu mata air kuning berbeda dari hantu dan roh biasa. Jalur ini adalah yang paling ganas dan paling menakutkan dari semuanya. Kecuali jika jiwa seorang ahli jatuh ke dunia bawah, akan sulit untuk menjadi hantu jahat seperti itu. Yang disebut hantu jahat mata air kuning hanyalah sejenis hantu. Jika ia memasuki mata air kuning dan tidak menghilang, ia akan berjuang keluar dan menjadi hantu jahat mata air kuning. Hantu jahat mata air kuning Netterwer termasuk dalam jalan hantu. Jika seseorang memasuki mata air kuning, jiwanya akan hancur dan menghilang ke dalam hantu jahat mata air kuning. Alasan mengapa hantu jahat mata air kuning tidak mati setelah memasuki mata air kuning adalah karena keganasan dan kekeras kepalaannya. Bahkan hantu jahat mata air kuning tidak dapat merusaknya. Dengan sedikit akumulasi karakteristik ini, ia akan menjadi hantu jahat. Ia adalah kekuatan di antara para hantu dan tidak dapat dengan mudah dipermalukan. Pada saat itu, wanita tua hantu itu telah menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengumpulkan yinki yang tak terbatas dan mengirimkannya ke tanah untuk memanggil hantu-hantu jahat dari mata air kuning. Kultivasi dao hantunya benar-benar mengerikan. Dong Hua, biarkan aku melihat apa yang kau simpan. Jangan bilang kau juga telah mengembangkan jalan hantu. Hum. Wanita tua itu mendengus dingin dan melambaikan bendera di tangannya. Hantu jahat mata air kuning mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan menyapu awan gelap di langit. Baik itu pertempuran antara Zhang Fan dan Dark River atau sekarang, dia telah mengungkapkan kekuatan Grand Sun dan kekuatan Dharma Form. Kekuatan bintang-bintang sebagian besar dikaitkan dengan kekuatan Dharma Form dan Naschen Sol Realm. Tidak peduli yang mana, itu tidak ada hubungannya dengan Gospat. Tentu saja, tidak ada yang akan memikirkannya dalam aspek ini. Hahaha. Saya benar-benar memiliki kekuatan magis. Silakan lihat, nyonya tua. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Jarinya, yang telah lama menekan dahinya, akhirnya mengusap dahinya. Wah, wah, wah. Suara tangisan hantu langsung meredam segalanya dan bergema di seluruh gunung yang melayang. Seolah-olah itu adalah satu-satunya suara yang ada di dunia. Pada saat yang sama, tiga bayangan hantu melesat keluar dari tangannya yang terulur dan menghilang dalam sekejap. Seolah-olah mereka telah lolos ke dalam lapisan ruang, bahkan tidak meninggalkan bayangan apapun. Tiga jiwa baru dilahap. Tiga jiwa iblis yang baru lahir, keserakahan, kemarahan, dan obsesi muncul dan menghilang dalam sekejap. Itu hanya sebuah pikiran, tetapi tetap saja pihak lain yang berseru. Nyonya tua, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Saya mengagumi Anda. Suara Zhang Fan bergema di langit. Di langit, hantu jahat mata air kuning dan tiga jiwa yang dilahap jiwa baru lahir mengaduk-aduk gelombang besar yang dipenuhi dengan yinki yang tebal. 748 Nyonya tua itu punya penglihatan yang tajam. Saya terkesan. Suara Zhang Fan bergema di udara. Di langit, roh jahat mata air kuning dan ketiga bayi melahap jiwa-jiwa. Mereka menimbulkan gelombang besar dan berubah menjadi awan gelap yang bergelombang dengan hebat. Itu bukan pertama kalinya dia menggunakan mantra pemakan jiwa tiga bayi, tetapi setelah bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya seseorang mengetahuinya. Wanita tua itu memang seorang guru spiritual. Pengetahuannya saja tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan tidak terlalu fokus pada kultivasi dan peningkatan tiga jiwa iblis baru lahir miliknya. Namun, ia telah menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi dan berlatih. Terutama dalam 30 tahun terakhir, saat ia mempelajari tiga kemampuan ilahi, tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai puncak tahap pembentukan inti. Karena itu, tiga jiwa iblis baru lahir tidak lagi sama seperti sebelumnya. Keserakahan, kebencian, obsesi, kunci. Dengan pikiran itu, tangannya tidak berhenti bergerak. Satu persatu, dia membuat gerakan misterius dan membentuk segitiga yang stabil di udara di hadapan Zhang Fan. Ledakan. Awan gelap di langit membeku. Ketiga bayi iblis itu masing-masing mengambil sudut dan mengunci roh jahat Yellow Springs. Au. Seolah merasakan ajalnya mendekat, roh jahat Yellow Springs melolong. Ia mengangkat salah satu lengannya dan mengulurkan tangan dari balik awan gelap seolah berusaha meraih sesuatu. Di dunia ini ada keserakahan, kebencian, dan obsesi. Jika seseorang tidak menyingkirkannya, maka karma tidak akan bisa lepas. Roh jahat Yellow Springs kuat karena sifat keras kepala dan kejahatannya. Pada akhirnya, ia adalah keserakahan, kebencian, dan obsesi. Bagaimana ia bisa lolos dari tiga iblis bayi? Merusak. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Kata, pecah keluar dari selas-sela giginya dan menghancurkan energi spiritual di langit. Wah, wah, wah. Tangisan bayi itu dipenuhi kegembiraan yang tak berujung. Awan gelap yang membeku tiba-tiba terkoyak. Dalam sekejap, awan itu terbelah menjadi tiga bagian oleh kekuatan tak terlihat. Raungan hantu jahat Yellow Springs terhenti, berubah menjadi sisa kehancuran dan hancur menjadi ketiadaan. Wow. Seperti anak-anak yang telah merebut mainan favorit mereka, ketiga bayi iblis itu berteriak dan masing-masing menempati satu sudut. Kedua tangan kecil mereka bergerak dan menelan awan gelap dan esensi roh-roh jahat Yellow Spring yang telah terkoyak. Ini. Semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Zhang Fan mampu menggunakan kekuatan supernatural dari Ghost Dao untuk langsung mengalahkan roh jahat Yellow Springs milik nenek tua itu hingga tidak bisa melawan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada konfrontasi sebelumnya. Sesaat kemudian, di bawah tatapan semua orang, ketiga bayi iblis itu bersendawa dan berubah menjadi garis-garis cahaya hitam tanda puas, menghilang di tengah alis Zhang Fan. Apa? Zhang Fan menghela napas panjang sementara senyum muncul di wajahnya. Sempurna. Tri-Infan Sol Devoring adalah satu-satunya kekuatan supernatural dari Ghost Dao yang dikuasainya. Jika berhadapan langsung, ketiga Demon Infan miliknya dibatasi oleh kekuatannya sendiri, yang hanya berada di puncak ranah Core Formation. Tentu saja, itu tidak layak disebutkan di depan wanita hantu tua itu. Namun, dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya diputuskan dalam satu gerakan, itu adalah musuh bebuyutan sebagian besar kekuatan supernatural Ghost Dao. Hasilnya persis seperti yang diharapkannya. Bagus, anak baik. Gadis siruo itu tidak mati sia-sia. Di bawah panggung pilar, wajah wanita tua hantu itu penuh dengan depresi dan kesedihan yang tak terlukiskan. Kemudian, dia menatap Zhang Fan dengan ekspresi yang rumit. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu senyuman kemarahan atau apakah itu senyuman yang tulus. Namun, dia berbalik dan mundur dari panggung pilar. Hanya suara kecewa yang terdengar dari belakangnya. Di panggung pilar, Zhang Fan merasa dunia tiba-tiba terbuka. Gelombang emosi melonjak di dadanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja. Namun, wanita tua hantu ini telah menggunakan hubungannya dengan siruo untuk menimbulkan masalah. Meskipun dia tidak dapat melakukan apapun secara langsung, dia telah menggunakan metode untuk membuatnya merasakan obatnya sendiri untuk mempermalukannya. Huff, Anda ingin menguji saya. Aku akan mengubah ini menjadi panggung untuk membantuku menjadi terkenal. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Melihat kekejauhan, langit tampak tinggi dan awan-awan tipis. Gunung-gunung bergelombang, kosong, dan tak berbatas. Seolah-olah ia dapat menyapu awan-awan dengan satu tarikan napas. Menemok ke sekelilingnya, terlihat para Naschen Sol Perfected Beings, para jenius dari satu generasi, dan para pahlawan dari seribu tahun yang berkumpul bersama, membentuk panggung raksasa untuk menampilkan pertunjukan sepuasnya. Dalam sekejap, dia begitu bahagia hingga ingin meraung ke langit. Hahaha. Luar biasa. Adegan-adegan sebelumnya terlintas dalam pikirannya dan Zhang Fan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sedang minum dan bernyanyi sepuasnya. Pada saat itu, seolah merasakan gairah dan kegelisahannya, wujud Dharma Gagak Emas tiba-tiba muncul, menciptakan lapisan-lapisan riak di udara bagaikan teriakan burung gagak. Hem. Zhu Jiusiao adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang salah dan berseru kaget. Ada apa? Feng Jiuling yang berdiri di sampingnya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Petik 2 Petik 2 Zhu Jiusiao tetap diam tetapi alisnya bertautan erat seolah ada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Segera setelah itu, dia bukan satu-satunya. Semua makhluk jiwa baru lahir yang sempurna yang hadir merasakan ada sesuatu yang salah. Auranya terus meningkat. Di panggung pilar, Zhang Fan merentangkan kedua lengannya lebar-lebar seolah ingin memeluk kehampaan. Tidak ada energi spiritual yang mengalir dari tubuhnya, tetapi wujud Dharma gagak emas matahari agung di belakangnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan aura awan membubung ke langit. Bentuk Dharma. Apa yang sedang dia coba lakukan? Seketika, semua orang tahu bahwa perasaan aneh itu disebabkan oleh wujud Dharma. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Fan. Di antara kerumunan, Zhu Jiusiao mungkin satu-satunya yang kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan melihat awan-awan dari arai bintang siklus surgawi agung milik sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan tidak tahu bagaimana reaksi para Naschen Sol Perfected Beings. Pada saat itu, dia sudah tenggelam dalam perasaan aneh. Dia merasakan perasaan itu ketika dia pertama kali kembali ke sekte karakteristik Dharma dan berdiri di bawah Grand Heavenly Cycle Stellar Array. Dia merasakan perasaan yang sama ketika dia berada di depan Grand Heavenly Cycle Stellar Array di Aula Warisan. Namun, dia telah menekannya dengan kuat dua kali. Saat itu belum tepat. Ketika Zhu Jiusiao pertama kali menyebut istilah, Formulir Dharma, Zhang Fan sudah tahu bahwa Gritsun Golden Crow miliknya lebih dari sekadar Formulir Dharma. Terutama setelah ia bertarung langsung dengan Namung Wuang dan merasakan kekuatan luar biasa dari Formulir Dharma Golden Crow, ia semakin yakin akan hal itu. Sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia dan membuktikan nama Golden Crow. Jika dia berhenti menekannya, aura Golden Crow akan naik tanpa henti. Jika dia berhenti menekannya, dia akan membiarkan jantungnya berdetak kencang dan mencapai puncaknya. Ledakan Gelombang udara yang tak terbatas melonjak dan menyebar ke segala arah, menciptakan lapisan riak di udara dan menyapu awan yang tak berujung. Seolah-olah mata lautan, jantung bumi, dan inti matahari telah meledak. Ini ekspresi Feng Jiuling berubah drastis. Dia menghentakkan kakinya dan auranya langsung menyatu dengan gunung yang mengapung di bawahnya. Baru kemudian dia berdiri kokoh di tengah gelombang yang mengamuk seperti kekuatan yang menstabilkan. Selain gunung terapung yang dilindungi oleh Jiutian Zen Ren, seluruh langit kosong dalam sekejap. Awan tak berujung berhamburan menjadi pita sutra, lalu berlapis-lapis menjadi gelombang. Dalam sekejap, salju menumpuk di gunung yang jauh. Yang terdengar hanyalah suara angin yang meneru-deru, bertiup ke sana kemari. Seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam mata badai. Mengaum. Tiba-tiba terdengar auman naga dan harimau, teriakan keradan burung bangau membumbung tinggi ke sembilan langit dan bergema di seluruh alam semesta. Sekte karakteristik Dharma. Diagram bintang siklus surgawi. Dalam sekejap, semua orang menoleh dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat bahwa di atas gerbang gunung sekte karakteristik Dharma, ada bagian terakhir dari kiawan di bagian dunia ini. Itu melonjak dengan hebat, seolah-olah dewa iblis kuno akan muncul kembali di langit. Ada naga obor yang dapat melihat menembus dunia bawah. Ada burung vermilion, dan suara petir biru. Ada naga biru dan naga rawa yang mengaum. Ada tauti yang menelan dunia. Ada seekor lembu kui yang aumannya menggetarkan langit. Ada kunpeng yang langsung menuju sembilan surga. Satu persatu, karakteristik Dharma muncul. Ada dewa-dewi iblis kuno, binatang-binatang iblis buas, yang memekatkan telinga, dan yang diam. Diagram bintang siklus surgawi tampaknya dirangsang oleh raungan gagak emas. Semua karakteristik Dharma muncul di deretan bintang siklus surgawi agung, dan raungan yang tampaknya berasal dari alam liar purba pun terdengar. Sosok-sosok yang hanya ada selama miliaran tahun muncul di depan mata mereka. Dalam sekejap, seluruh gerbang gunung sekte karakteristik Dharma tampak telah berubah dan tumpang tindi dengan alam liar purba. Itu adalah dunia para dewa iblis, dan tanah para binatang iblis. Lapisan awan berubah menjadi kabut lima warna. Ribuan setan meraung, memainkan melodi yang ganas. Segalanya lenyap seperti suara burung gagak, dan semuanya hancur berantakan di bawah sinar matahari. Lima warna membentuk langit, dan hanya matahari yang bersinar terang. Ribuan kuda terdiam, dan hanya suara gagak yang bergema. Pada saat itu, di gunung yang melayang, karakteristik Dharma gagak emas membentang di langit dan bumi. Seolah-olah ada dua matahari di langit, yang satu tergantung tinggi di langit, dan yang lainnya mengambang di depan mereka. Aura Gritsun Golden Crow dan aura iblis satu generasi muncul di dunia dalam sekejap. Adik Su, apa yang terjadi? Para dewa sempurna dari sekte karakteristik Dharma merasakannya jauh lebih dalam daripada para dewa sempurna jiwa baru lahir lainnya. Hampir pada saat yang sama, kidan darah mereka berfluktuasi, seolah-olah karakteristik Dharma dalam tubuh mereka akan dipanggil oleh diagram bintang siklus surgawi. Sebagai Naschen Sol Perfected Ones, mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri seperti ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Zhu Jiusiao adalah satu-satunya orang di sekte karakteristik Dharma yang dapat mengendalikan diagram bintang siklus surgawi. Burung gagak emas matahari besar, burung gagak emas matahari besar. Jadi begitu. Menghadapi tatapan kaget semua orang, Zhu Jiusiao menatap gerbang gunung sekte karakteristik Dharma dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada kegembiraan, kekecewaan, dan perasaan yang tak terlukiskan. Semua terdiam, dan para setan menundukkan kepala mereka. Saat semua orang mulai tidak sabar, Zhu Jiusiao akhirnya menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Zhang Fan, yang tampaknya mampu merangkul seluruh dunia, dan mengucapkan kata-kata itu. Semua terdiam, dan para setan menundukkan kepala mereka. Para dewa sempurna dari sekte karakteristik Dharma bukanlah satu-satunya yang mendengar kata-kata itu. Untuk sesaat, pikiran semua orang goyah, dan mereka memandang Zhang Fan dengan ekspresi yang rumit, seperti Zhu Jiusiao. Tidak sulit untuk memahami makna di baliknya. Pada saat itu, dunia adalah penjelasannya. Di langit, angin kencang tiba-tiba terhenti, seolah-olah ditundukkan oleh kekuatan surgawi yang maha kuasa. Beberapa saat yang lalu, iblis-iblis yang mengamuk dari miriat forms tiba-tiba terdiam. Kengganan, kengganan, dan kemarahan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah aliran deras itu langsung berubah menjadi arus gelap, dan seluruh Heavenly Cycle Star Array bergetar. Pada saat itu, di dunia, hanya ada cahaya matahari agung dan suara burung gagak. Satu-satunya warna, satu-satunya suara. Tidak ada ruang untuk hal lain. Karakteristik Dharma pertama Guru Karakteristik Dharma Kaisar Iblis Setelah waktu yang tidak diketahui, terjadi keheningan yang tidak diketahui. Seolah sudah direncanakan, beberapa seruan terdengar. 749 Guru Bentuk Dharma Kaisar Iblis Setelah waktu yang tidak diketahui dan keheningan yang tidak diketahui, beberapa teriakan tanda bahaya terdengar seolah-olah mereka telah menyetujuinya. Seruan itu kacau, tetapi semuanya diarahkan pada hal yang sama, wujud Dharma gagak emas. Wujud Dharma gagak emas matahari agung langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Itu karena wujud Dharma gagak emas itu sendiri, dan juga karena pentingnya keberadaannya. Semenjak sekte karakteristik Dharma muncul di dunia kultifasi abadi, kekuatan Dharma yang unik serta kemampuannya menggunakan saripati roh para Iblis abadi dan binatang Iblis telah menarik rasa iri dan keinginan dari para kultifator abadi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada pula rasa ingin tahu yang kuat. Segala sesuatu di dunia, dari bintang-bintang di langit hingga makhluk hidup di tanah, memiliki raja dan inti. Bahkan kawanan binatang terkecil pun memiliki rajanya. Bahkan dua atau tiga orang biasa pun memiliki inti mereka sendiri. Bagaimana mungkin bagan bintang siklus surgawi, yang mengumpulkan semua Iblis, menjadi pengecualian? Tidak ada keraguan tentang ini. Yang membuat mereka penasaran adalah Iblis abadi yang kuat seperti apa itu? Apakah Naga Langit dan Phoenix yang dikenal semua orang? Apakah itu kunpengbais yang telah diubah oleh para Dewa Iblis kuno? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Semua orang ingin tahu, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan orang-orang dari sekte karakteristik Dharma pun tidak terkecuali. Bahkan orang-orang seperti Zhu Jiu Xiao, yang berdiri di puncak sekte karakteristik Dharma, tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Bagaimanapun, karakteristik Dharma memiliki kekuatannya sendiri, manusia memiliki kekuatan magisnya sendiri, dan harta magis memiliki misterinya sendiri. Bahkan jika seseorang menanggapi yang lain, hasilnya akan berbeda. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Hanya situasi saat ini yang bisa menjelaskan semuanya. Sebelumnya, ketika Zhu Jiu Xiao sedang marah, dia telah mengaktifkan peta bintang siklus surgawi, menyebabkan munculnya susunan bintang siklus surgawi dan wujud Dharma 10.000 Iblis. Meskipun wanita tua hantu itu telah menjelaskan alasannya, mungkin untuk mempertahankan efek jerah, atau mungkin dia lupa, susunan bintang siklus surgawi tidak ditekan lagi. Oleh karena itu, meskipun mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya dari sekte karakteristik Dharma, mereka masih berada dalam jangkauan arai. Itulah sebabnya wujud Dharma Gritsun Golden Crow milik Zhang Fan dapat menyebabkan keributan seperti itu. Pada saat itu, dengan gerbang gunung sekte karakteristik Dharma sebagai pusatnya, area dalam radius puluhan mil bagaikan malam menjelang badai. Seluruh langit tampak tertekan, membuat orang sulit bernapas. Beberapa saat yang lalu, kelompok idola Dharma Iblis yang tadinya meraung seolah-olah mereka dapat melepaskan diri dari ikatan formasi agung dan lolos dari kendali diagram konstelasi siklus surgawi kapan saja kini semuanya terdiam. Seperti 10.000 kuda, auman mereka berhenti dan aura mereka ditarik kembali. Sambil berkokok, mereka menundukkan kepala tanda tunduk. Intimidasi semacam itu tidak hanya bergantung pada kekuatan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan kekuatan murni untuk menekan diagram Zhou Tianxing. Hanya Dharma Idol, penguasa Dharma Idol 10.000 Iblis dalam diagram Zhou Tianxing, yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Burung gagak emas matahari agung Guru Dharma, guru Dharma terkuat di bagan bintang siklus surgawi, kaisar Iblis. Misterinya akhirnya terpecahkan. Itu sebenarnya dia. Karakteristik Dharma dari sekte karakteristik Dharma sebagian besar adalah Iblis. Di dunia purba, sebelum umat manusia, siapapun yang memiliki spiritualitas dan dapat mengembangkan kekuatan ilahi dapat disebut Iblis. Dapat dikatakan bahwa diagram bintang siklus surgawi adalah diagram setan bintang segudang. Di era primordial, berapa banyak dewa Iblis yang kuat yang menyebut diri mereka kaisar Iblis? Apakah hanya ada satu? Atau ada banyak? Ini sudah menjadi setitik debu dalam sejarah. Telah hilang dalam sungai waktu yang panjang, dan tak seorang pun mengetahuinya. Semua orang hanya tahu bahwa eksistensi terkuat dalam diagram bintang siklus surgawi adalah penguasa 10.000 setan. Itu adalah Iblis di antara Iblis, dan tentu saja, itu adalah kaisar Iblis. Ini adalah pepatah umum, dan justru karena pepatah inilah, Iblis-Iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu hanya menyebut diri mereka sebagai Raja Iblis, dan tidak berani menyebut diri mereka sebagai kaisar Iblis. Para pembudidaya formasi jiwa kuno, seperti Raja Serigala Bijaksana dan yang lainnya, hanyalah Raja Iblis. Para Iblis dari hutan belantara yang luas, seperti Sutuntian dan yang lainnya, hanyalah pembudidaya jiwa baru lahir tingkat tujuh, tetapi mereka juga disebut Raja Iblis. Justru karena ini. Kaisar Iblis mewakili langit dan bumi, dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak ada yang berani bersikap sombong seperti itu. Dengan ini, keraguan yang telah mengganggu sekte karakteristik Dharma selama beberapa generasi menghilang. Namun, mulai dari Zhu Jiuxiao, tidak ada banyak kegembiraan di wajah kelima Naschen Sol Perfected Ones dari sekte karakteristik Dharma. Yang ada hanya kerumitan tak berujung di wajah mereka. Pada saat itu, wujud Dharma dalam tubuh mereka juga memiliki keinginan untuk meninggalkan tubuh mereka dan bersujud menyembah. Meskipun mereka menahannya, perasaan itu tidak begitu baik. Sebaliknya, ekspresi Namong Wuang jauh lebih tenang, seolah-olah fakta bahwa Gritsun Golden Crow adalah wujud Dharma Kaisar Iblis membuatnya merasa lebih baik. Hahaha. Perlahan-lahan, ekspresi aneh di wajah Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, dan yang lainnya memudar, dan senyuman berangsur-angsur muncul. Hari ini, wujud Dharma Kaisar Iblis telah muncul, dan kebetulan sekali kalian semua ada di sini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kehendak surga. Semua orang, mohon sebarkan berita ini atas nama sekte karakteristik Dharma. Wujud Dharma gagak emas matahari agung yang dimiliki oleh Dong Hua yang sempurna adalah Kaisar Iblis. Tawa Zhu Jiuxiao penuh dengan kegembiraan, dan kata-katanya seperti terbawa angin kencang. Dalam sekejap, kata-katanya menyebar hingga radius puluhan mil. Dong Hua sempurna. Dong Hua menyempurnakan. Di bawah susunan bintang siklus surgawi yang besar, tiba-tiba terjadi kegemparan. Jika bukan karena susunan pelindung, orang-orang hampir menduga bahwa langit akan terbalik. Pada saat ini, anggota sekte karakteristik Dharma di sekte tersebut akhirnya menyadari bahwa kengerian apokaliptik sebenarnya adalah tanda munculnya wujud Dharma Kaisar Iblis dari sekte karakteristik Dharma. Mereka langsung sangat gembira. Bagaimanapun, mereka adalah anggota sekte karakteristik Dharma. Munculnya wujud Dharma Kaisar Iblis mewakili kekuatan sekte karakteristik Dharma. Sebagai bagian darinya, para Naschen Sol Perfected Ones dari sekte karakteristik Dharma tidak dapat menahan senyum. Tak terukur. Pada saat yang sama, banyak orang berpikir dalam hati mereka. Sosok Zhang Fan tiba-tiba menjadi lebih besar di mata mereka. Setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, dia sudah menjadi jiwa baru lahir yang sempurna, dan dia bahkan memiliki wujud Dharma Kaisar Iblis. Dia bisa dikatakan diberkati oleh surga dan disukai oleh surga. Tidak ada yang berani meremehkan orang seperti itu. Haha, hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi sekte karakteristik Dharma. Kami akan mengadakan jamuan makan untuk menghibur semua orang, tetapi... Zhu Jiusiao berkata dengan wajah penuh senyum, Kebetulan, ada perubahan besar di negara Kin dan pertempuran besar sudah di depan mata. Kita lewati saja formalitasnya. Kita pergi ke tempat kakak senior Feng dan membicarakan bisnis sambil minum sepuasnya. Bagaimana? Baiklah. Di tengah-tengah paduan suara itu, sebuah tangga tiba-tiba muncul di bawah kaki dari total 16 jiwa baru lahir yang telah disempurnakan, dan mereka memanjat ke kawah gunung berapi tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan magma di bawah kaki Zhang Fan tidak lagi tenang, seolah-olah naga-naga yang marah tak terhitung jumlahnya mengaduk-aduk gelombang di dalamnya. Dalam sekejap, 16 platform pilar lainnya melayang ke atas, menyediakan tempat berlindung bagi para penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Di bawah tatapan orang banyak yang iri dan rumit, Zhang Fan menyapa mereka satu persatu. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya mewakili seorang Naschen Sol Perfected One yang baru saja mencapai tingkatan Naschen Sol Perfected One dari sekte karakteristik Dharma, dan kesopanan orang banyak hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada sekte karakteristik Dharma. Sekarang, situasinya berbeda. Dengan kekuatan Dharma Kaisar Iblis, dalam arti tertentu, status Zhang Fan tidak lagi kalah dengan Zhu Jiu Xiao, seorang ahli yang telah menguasai peta bintang siklus surgawi. Masa depannya bahkan lebih tak terbatas, dan mereka tentu saja harus berhubungan baik dengannya. Setelah saling berbasa-basi, kerumunan itu pun duduk. Di samping Zhang Fan, ada Zhu Jiu Xiao dan para dewa sempurna lainnya dari sekte karakteristik Dharma. Adik Zhang, kau benar-benar merahasiakannya dariku. Zhu Jiu Xiao membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior Su, kalau bukan karena hari ini, aku juga tidak akan tahu. Kenapa aku harus merahasiakannya? Zhang Fan membantahnya sambil tersenyum, meskipun dia takut tidak seorang pun akan mempercayainya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kekuatan Dharma, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Namun, anehnya, dari sudut pandang manapun, dia merasa ada yang salah dengan senyum Zhu Jiu Xiao. Seolah-olah dia sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada para dewa sempurna lainnya. Hahaha, kamu. Zhu Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Kakak senior Su, apa urusanmu? Zhang Fan bertanya pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, ini adalah waktu yang krusial bagi Qin Zhou. Tiga sekte utama dan yang sempurna semuanya berkumpul bersama. Masalah yang mereka diskusikan tidak mungkin kecil. Huff. Mendengar hal ini, raut wajah Zhu Jiu Xiao menjadi gelap. Ia mencibir, Qin Zhou sekarang seperti sepotong daging yang berair. Semua orang ingin menggigitnya. Apakah mereka tidak takut gigi mereka akan patah? Benar-benar lelucon. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa para kultifator Qin Zhou terbuat dari lumpur? Zhu Jiu Xiao mengangguk lalu menunjuk ke arah Feng Jiuling. Ia berkata, Dengarkan kakak senior Feng. Baik di tempat terbuka maupun di tempat gelap, siapa tahu ada banyak orang kuat yang mengincar kita. Zhang Fan mengangguk dan menoleh ke arah Feng Jiuling. Ia melihat Feng Jiuling sedang duduk bersila di panggung tinggi. Dengan lambayan tangannya, lava di bawahnya berjatuhan dan tenang. Lava itu seperti mendidih dan bisa meledak kapan saja. Puff puff puff. Satu demi satu, gelembung-gelembung besar bermunculan, mengembang, dan runtuh dalam sekejap mata. Kemudian, lebih dari sepuluh daun teratai muncul dari gelembung-gelembung yang menghilang, melayang di udara, dan mendarat di hadapan semua orang. Tanpa disadari, suara semua orang yang menarik nafas dalam-dalam bergema di mulut gunung berapi. Aroma anggur yang kuat tak tertahankan. Saya akan menyajikan anggur-anggur ini yang telah disimpan di gunung terapung selama 500 tahun kepada Yang Sempurna. Kita akan membahas acara besar ini. Silakan. Yang Sempurna dari Sembilan Surga, Feng Jiuling, mengambil sehelai daun teratai dan meminumnya dalam satu teguk. Silakan. Kerumunan itu tidak berdiri dalam upacara. Apapun yang dipedulikan Feng Jiuling bukanlah hal biasa. Mereka menghabiskan anggur itu dalam sekali teguk. Baiklah, Pak Tua Feng, kita sudah menghabiskan anggurnya. Mari kita bicarakan bisnis. Mari kita bicarakan situasi di wilayah utara terlebih dahulu. Perempuan tua itu melempar daun teratai yang kosong dan berkata sambil menyeka sudut bibirnya. Keseriusan di wajahnya saat dia menyebutkan masalah itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang ahli alam jiwa baru lahir tahap akhir seperti dia. Mendesah. Feng Jiuling mendesah pelan dan berkata, Prefektur Yong dan Liang masih tetap dekat seperti sebelumnya. Mereka tidak pernah terpisah setelah 100 tahun damai. Meskipun aku dan adik-adikku mencoba untuk menyebarkan perselisihan, itu tidak berhasil. Hem. Zhang Fan akhirnya mengerti. Feng Jiuling dan para dewa sempurna lainnya dari sekte karakteristik Dharma telah pergi ke wilayah utara untuk mengipasi api. Namun, tampaknya itu tidak terlalu efektif. Kebingungan dan frustrasi Feng Jiuling tidak sulit untuk dipahami. Perang antara Prefektur Yong dan Liang serta Prefektur Qin 100 tahun yang lalu merupakan hasil dari upaya gabungan mereka. Mereka ingin menyerang lebih dulu dan menang. Sekarang setelah tidak terjadi apa-apa selama 100 tahun, dan Prefektur Qin jelas dalam berbagai masalah, dapat dikatakan bahwa ancaman eksternal tidak ada lagi. Bagaimana Prefektur Yong dan Liang bisa sama seperti sebelumnya? Pasti ada masalah. Toh, tidak ada yang hidup dalam kehampaan. Kalau ada manusia, pasti ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, pasti ada konflik. 100 tahun damai tanpa provokasi apapun jelas mencurigakan. Ada seseorang di belakang mereka. Siapa ini? Nyonya hantu tua bertanya dengan ekspresi muram. 450. Siapa dalang di balik mereka? Pertanyaan nenek tua itu persis seperti yang dipikirkan orang lain. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah sage Jiuling yang sempurna. Pasti ada alasan di balik ini. Aliansi yang dibentuk atas dasar keuntungan juga akan runtuh karena keuntungan. Penyebabnya adalah mempertahankan diri. Mengapa mereka harus menahan diri dan hidup rukun jika tidak perlu khawatir tentang mempertahankan diri? Tak seorang pun akan percaya bahwa di balik mereka tidak ada tuan yang dengan paksa menindas mereka dan mempunyai motif tersembunyi. Aku tidak tahu. Feng Jiuling menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban yang mengecewakan semua orang. Ketika saya berada di prefektur Yong dan Liang, saya melihat beberapa jejak. Namun, saya tidak dapat menyelidiki lebih dalam. Setiap kali saya menyelidiki, petunjuknya akan hilang. Saya khawatir tidak ada yang tahu kecuali para penguasa tertinggi dari kedua prefektur tersebut. Perkataan Feng Jiuling membuat hati semua orang mencelos. Ini berarti mereka hanya bisa bereaksi sebagaimana mestinya. Tidak mungkin untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mereka tidak mungkin bisa membunuh orang untuk mencapai Yong Liang dan menangkap ketua sekte, seorang ketua Naschen Sol tahap akhir, lalu menginterogasinya, bukan? Bahkan ketika Provinsi Qin berada di puncaknya, ia tidak mempunyai kekuatan sebesar itu, apalagi sekarang ia dikepung musuh di semua sisi. Yang lebih meresahkan para Master Naschen Sol adalah bahwa orang atau organisasi misterius ini mungkin ada dalam daftar musuh potensial di Provinsi Qin. Mampu menekan dua prefektur dan membuat Feng Jiuling dan para Master Naschen Sol dari sekte karakteristik Dharma tidak dapat melakukan apapun, kekuatan orang misterius itu jelas rata-rata. Dia memang musuh yang tangguh. Namun, ekspresi Feng Jiuling tidak terlalu serius. Dia berkata dengan santai, bukannya tidak ada kabar baik. Feng tua, katakan saja. Jangan terengah-engah. Itu membuatku merasa tercekik. Kata perempuan tua itu dengan jengkel. Wanita tua, jangan tidak sabar. Dengarkan aku dulu. Feng Jiuling melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan melanjutkan, setelah meninggalkan prefektur Yong dan Liang, aku pergi ke Provinsi Ocean, Provinsi Zen, dan kota-kota kultifasi penting lainnya bersama adik-adikku. Pada akhirnya, kami pergi ke perbatasan pasir kuning dan rumput putih di utara. Tunggu, Pak tua Feng, maksudmu kau pergi ke perbatasan utara? Ekspresi wanita tua itu berubah tiba-tiba. Mata pendeta Tiandi yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka lebar seolah-olah dia tidak akan pernah bangun. Matanya bersinar terang, dan bahkan tawis kematian mabuk. Si pemabuk tua, mengeluarkan labu anggurnya dari mulutnya untuk pertama kalinya sejak dia duduk. Pasir kuning dan rumput putih, utara yang tandus. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menjadi serius. Yang disebut perbatasan utara bukanlah batas satu prefektur, tetapi wilayah sembilan prefektur. Hanya ada hamparan pasir kuning dan rumput putih. Itu adalah gurun tak berujung, tanpa air dan tanah, kekurangan ki spiritual dan bunga. Itu adalah tempat yang paling tidak cocok bagi para kultifator untuk tinggal di dunia kultifator. Tempat itu telah menjadi tempat para penggarap abadi dari sembilan wilayah mengusir ras aliens sejak zaman kuno. Itu adalah tempat terakhir di mana semua musuh penggarap abadi berkembang biak dan berlindung. Itu adalah dunia lain yang berbeda dari dunia penggarap abadi. Secara tegas, ras manusia saat ini merupakan ras penggarap abadi, dan dunia manusia saat ini juga merupakan dunia penggarap abadi. Ratusan ribu tahun sejarah, dari era primordial liar hingga saat ini, dari mekarnya seratus bunga dan seratus aliran pemikiran yang bersaing untuk supremasi, hingga saat ini di mana jalan kultifasi abadi adalah satu-satunya. Selama periode ini, ada banyak darah dan tulang, dan ada juga banyak orang yang menentang jalan kultifasi abadi dan menjadi miskin dan tunawisma. Mereka secara kolektif dikenal sebagai orang luar. Keunikan ini adalah keunikan makhluk abadi, bukan keunikan manusia. Jalan kultifasi abadi pada awalnya adalah jalan transendensi. Hal yang sama berlaku untuk jalan luar di masa lalu dan masa kini. Tidak ada perbedaan dalam jalan kultifasi abadi, selama seseorang melampaui alam nirvana. Namun, tidak ada perbedaan dalam jalan kultifasi abadi. Orang-orang memiliki kebutuhan, sumber daya terbatas, dan konflik tidak dapat dihindari. Di mana ada konflik, di situ ada pembunuhan, di situ ada darah, di situ ada kebencian, di situ ada persamaan dan perbedaan. Keturunan klan ilahi yang dilihat Zhang Fan di dunia bawah tanah kultifasi abadi, pasir kuning dan rumput putih yang menggerakkan setiap orang, serta perbatasan utara yang tandus, semuanya berasal dari sini. Apa yang kalian lakukan di sana? Taoise kematian mabuk memegang labu anggur di tangannya, menegakkan punggungnya, dan bertanya dengan wajah datar. Jarang sekali melihatnya duduk tegak dan tenang, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Mereka semua memperhatikan Feng Jiuling, tahu bahwa dia tidak akan berbicara tanpa berpikir dan dengan sengaja mengemukakan masalah ini. Karena saya mendengar berita itu dari seorang teman lama. Pada titik ini, Feng Jiuling berhenti sejenak sebelum melanjutkan, perbatasan utara, tidak, stabil. Keempat kata sederhana ini hampir terucap dari celah-celah giginya. Keseriusan dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Bagaimana bisa tidak stabil? Tanya Taoise kematian mabuk. Ada kemungkinan mereka menuju ke selatan. Kata-kata Feng Jiuling singkat, tetapi seperti gunung berapi yang meletus di bawah kaki semua orang. Tiba-tiba terjadi keheningan, dan suasana tiba-tiba menjadi menindas. Hahaha. Pada saat ini, Zhu Jiusiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berita bagus. Mari kita bagikan. Siapa yang peduli jika langit runtuh dan bumi runtuh? Apakah kita akan meninggalkan segerombolan harimau dan serigala di sini untuk membantu mereka? Jangan bilang kalau ras asing itu bisa melewati provinsi-provinsi kaya dan padat penduduk di utara dan datang jauh-jauh ke sini untuk menimbulkan masalah bagi kita. Kalau begitu, sudah beres. Cepatlah dan biarkan orang-orang di utara menggaruk-garuk kepala mereka. Tidak akan terlambat untuk bertarung dengan ras-ras asing itu ketika prefektur kin pulih. Saudara Feng, di mana anggurmu? Jangan sembunyikan lagi, keluarkan saja. Kata-kata Zhu Jiusiao sangat egois, dan dia bahkan tidak peduli dengan pentingnya garis keturunan kultifasi abadi. Apa yang dia katakan tidak bisa lebih realistis. Jika ras asing di utara menyerang sekarang, itu pasti akan menjadi pertempuran untuk mempertahankan ortodoksi dan kelangsungan hidup mereka. Pada saat itu, kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan dan mengawasi prefektur kin harus mempertimbangkan prioritas mereka. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, hal semacam itu tidak boleh dipertimbangkan di provinsi kin, yang sedang dalam bahaya besar. Reaksi semua orang hanya karena mereka dikejutkan oleh darah dan mayat tak berujung dari pertempuran antara garis keturunan kultifasi abadi dan ras asing yang tercatat dalam buku-buku kuno. Bagus, ini memang berita baik. Biarkan mereka bertarung. Karena Feng tua bisa mengetahuinya, monster-monster tua di utara tidak buta. Aku khawatir mereka tidak akan punya waktu untuk repot-repot dengan urusan prefektur kin. Layak untuk diminum. Taoise kematian mabuk tiba-tiba menghentikan labu di tangannya dan mengeluarkan kendi anggur dari kantong kosmosnya. Dia menimbangnya di tangannya, dan wajahnya dipenuhi kengganan. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, ini adalah anggur spiritual yang aku buat sendiri. Namanya, kehidupan mabuk memimpikannya kematian. Hari ini, aku telah menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkannya agar semua orang dapat mencicipinya. Saat berbicara, dia menghantamkan tangannya dan toples anggur itu langsung pecah. Aroma anggur yang kuat dan cairan lengket melayang di udara. Pergi. Taoise kematian mabuk mengarahkan jarinya, dan mimpi kematian kehidupan mabuk terbagi menjadi 17 bagian dan terbang di depan setiap orang. Anggur rohani dibagi menjadi 17 bagian, dan tidak banyak yang tersisa di hadapan setiap orang. Mereka semua meminumnya dalam sekali teguk. Bagus. Begitu anggur masuk ke mulut mereka, semua orang terdiam. Sesaat kemudian, mereka semua bersorak serempak. Drang Life Dreaming Deat memang nama yang bagus. Begitu anggur masuk ke mulut mereka, mereka seperti tenggelam dalam mimpi. Kenangan masa lalu masih jelas dalam benak mereka, dan ada kepuasan tak berujung di tengah kekecewaan. Di antara kerumunan, Taoise kematian mabuk minum paling cepat, dan raut penyesalan di wajahnya juga paling kuat. Seolah-olah dia sendiri tidak sanggup minum banyak anggur ini. Hanya dengan melihat ekspresi pahitnya, bahkan mereka yang belum cukup minum tidak bisa meminta lebih. Sambil mendesah, Taoise kematian mabuk berkata, kakak Feng membawa kabar baik. Sedangkan untuk kami, lupakan saja, Lipan Tua, ceritakan saja pada kami. Karena keuntungan geografis, Taoise kematian mabuk dan dua penggarap keliling lainnya pergi ke Pegunungan 100 ribu bersama dengan Tianhou sempurna dari Sekte Pengendali Roh. Pegunungan 100 ribu terletak di selatan Provinsi Qin. Ada pegunungan yang tak berujung dan hutan lebat yang tak berujung. Ada banyak rahasia dan banyak sekali binatang iblis yang bersembunyi di dalamnya. Itu dianggap sebagai daerah terlarang bagi manusia. Bahkan bagi para kultifator, jika kultifasi mereka tidak cukup tinggi, mereka hanya akan mampu bertahan hidup jika mereka memasukinya. Karena keunggulan geografisnya, Pegunungan 100 ribu mempertahankan kekuatannya sendiri meski berdekatan dengan Provinsi Qin. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis besar berwujud manusia. Hanya itu yang diketahui Zhang Fan. Bagaimanapun, itu adalah tempat misterius yang belum pernah dia kunjungi. Dilihat dari nada bicara Drunken Deat Daois, sepertinya ada hal lain yang tidak dia ketahui. Kelabang tua, apa yang sedang dilakukan orang-orang itu hingga saat ini. Wajah perempuan tua itu muram, seakan-akan ia benci dan takut kepada orang-orang yang dibicarakannya itu. Bau mayat. Zhang Fan sedikit mengernyit dan mengirimkan pesan telepati dengan bingung, Penatu Aku, apakah Anda tahu dari mana mereka berasal? Sebagian besar Naschen Sol Perfected Ones yang hadir adalah monster dari generasi yang lebih tua. Mereka telah lama berada di jajaran atas Provinsi Qin dan secara alami menyadari hal-hal ini. Bahkan Naschen Sol Perfected Ones generasi baru seperti Namung Wuang, yang juga telah berada di Provinsi Qin selama ratusan tahun, kurang lebih mengetahui tentang hal-hal ini. Hanya Zhang Fan yang merupakan seorang kultifator tingkat rendah ketika ia berada di Provinsi Qin seratus tahun yang lalu. Sekarang, ia tiba-tiba naik ke posisi tinggi, tetapi masih banyak hal yang tidak ia pahami. Situasinya dapat dianggap unik, sehingga setiap orang secara tidak sadar mengabaikannya. Dengan kamus berjalan seperti ku tahu di sisi Zhang Fan, dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Tauku memang tahu. Kali ini, dia tidak bercanda atau bertele-tele karena kebiasaan. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, sekte mayat terbengkalai. Apakah mereka akan kembali juga? Setelah itu, dia memberikan penjelasan singkat tentang urusan sekte tersebut. Semakin dia mendengarkan, ekspresi Zhang Fan semakin serius. Dia tidak menyangka bahwa latar belakang sekte mayat terbengkalai begitu hebat sehingga jauh melampaui imajinasinya. Penganut Taoisme ku mengetahui tentang sekte ini karena sekte mayat terlantar awalnya merupakan sekte besar di Provinsi Qin pada zaman Arkaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekte ini merupakan eksistensi yang dominan. Mereka menggunakan mayat sebagai dasar kultivasi mereka. Semua teknik mereka didasarkan pada dao mayat, yang berbeda dari metode kultivasi abadi saat ini. Secara khusus, mereka tidak fokus pada dao akar roh, tetapi pada hal-hal lain. Adapun apa itu, ku tahu tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa sekte mayat terbengkalai memang kuat pada suatu masa di zaman Arkaan. Karena metode kultivasi sekte ini tidak dapat dipisahkan dari semua jenis mayat, mereka tidak bermigrasi ke dunia kultivasi abadi bawah tanah atau bersembunyi di luar negeri bersama para kultivator Provinsi Qin lainnya selama bencana besar zaman Arkaan. Sebaliknya, mereka terus tinggal di Provinsi Qin. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan mampu pulih kekekuatan puncaknya dalam waktu kurang dari beberapa ribu tahun. Namun, pada saat inilah kekuatan yang sedang naik daun yang dipimpin oleh sekte karakteristik Dharma tiba-tiba melancarkan serangan. Entah bagaimana, mereka berhasil mengumpulkan semua kekuatan mereka dan hampir memusnahkan sekte mayat terbengkalai. Pada akhirnya, sebagian pasukan sekte mayat terlantar yang tersisa melarikan diri ke Pegunungan 100 ribu. Mengandalkan hubungan mereka dengan setan besar dalam bentuk manusia, serta keuntungan geografis, mereka berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Selama puluhan ribu tahun terakhir, ada jejak mereka sesekali. Sekarang, dari nada bicara Drunkendia Toys, sepertinya mereka akan kembali. Saat hujan, airnya deras sekali. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tiba-tiba merasa bahwa masa depan akan sangat menarik. Sementara pendeta Tao Ku menjelaskan, mata semua orang tertuju pada wajah pendeta Tao Tianhou. Wanita tua hantu itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mendesak, ke labang tua, katakan sesuatu. Apa yang Anda temukan? Di bawah tatapan semua orang, Taoist Tianhou akhirnya membuka matanya yang mengantuk yang tampaknya selalu lesu. Dia berkata perlahan, kami tidak menemukan apapun. Hem. Zhang Fan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Taoist Tianhou melanjutkan, semuanya damai. Di bawah bimbingan perisinglan dan patriark Siang Kong, kami menjelajahi pegunungan seratus ribu. Pada akhirnya, kami menyelam terlalu dalam dan hampir bertarung dengan setan besar dalam bentuk manusia. Namun, kami tetap tidak menemukan apapun. Bahkan binatang iblis pun sangat langka. Sangat sepi. Sangat jarang bagi Taoist Tianhou untuk mengucapkan paragraf yang begitu panjang. Ketika dia selesai, dia tidak berkomentar. Sebaliknya, dia terdiam, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun lagi. Saat mereka mendengar kata-kata, sangat tenang, semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak menemukan apapun merupakan penemuan terbesar. Ketika tetangga dan musuh Provinsi Qin sedang dalam masalah, bahkan jika mereka tidak ingin bergerak, mereka setidaknya harus lebih waspada, bukan. Semakin tenang dia, semakin tidak normal keadaannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah mengatakan semuanya. Sekte mayat terbengkalai. Itu pasti sekte mayat terbengkalai. Jika mereka tidak melakukan tipu daya di belakang layar, binatang iblis itu tidak akan mengalami begitu banyak liku-liku. Wanita tua itu berkata sambil menggertakkan giginya. Ketika dia menyebutkan sekte mayat terlantar, rasanya seperti dia ingin memakan daging mereka mentah-mentah. Ada apa dengan dia? Tepat saat pertanyaan itu muncul di benak Zhang Fan, Zhu Jiusiao tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia menggunakan akal sehatnya untuk menjawab, wanita tua ini, ketika dia masih muda, dia pergi melalui seratus ribu gunung besar dengan rekan daunnya, si kerangka tua. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan bertarung dengan para ahli dari sekte mayat terlantar dan menderita beberapa kerugian. Hati wanita tua ini setajam jarum. Dia masih menyimpan dendam sampai sekarang. Nada bicara Zhu Jiusiao terdengar seperti dia sedang bersorak gembira, seolah ingin tertawa. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Meskipun dia tahu bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya, reaksi wanita tua itu memang menarik. Jangan bahas itu lagi. Kita hadapi saja apapun yang terjadi. Nyonya tua, sekarang giliranmu. Bagaimana keadaan di luar negeri? Feng Jiuling berbicara pada waktu yang tepat. Bagaimana itu? Tidak banyak. Wanita tua itu memutar matanya dan berkata, kita telah melihat situ aneh berkepala sembilan. Dia adalah penguasa lautan angin, tetapi dia sangat bimbang. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sungguh menyedihkan. Zhang Fan pernah mendengar tentang situ aneh berkepala sembilan sebelumnya. Dia adalah salah satu penguasa tujuh mata laut, penguasa laut angin yang paling dekat dengan prefektur Qin. Wujud aslinya adalah ular laut berkepala sembilan, iblis yang telah mengambil wujud seorang ahli hebat. Perkataan orang itu pada dasarnya mewakili keputusan pasukan luar negeri terkuat di dekat prefektur Qin. Tampaknya keadaan tidak baik bagi mereka. Dia hanya menunggu angin. Zhu Jiusiao mendesah dan berkata tak berdaya. Lupakan saja, kita bunuh saja satu jika mereka datang. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Ayo kita pergi dan bunuh mereka. Berdiri tegak, nenek tua itu menggenggam rat spanduk di tangannya. Suaranya penuh dengan niat membunuh yang kuat.